Presiden teknik perminyakan, ini Pak Deddy sebagai moderator yang nanti akan bersama-sama Pak Dadang mengawal diskusi yang saya rasa akan sangat menarik ini. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan berpanjang-panjang, terima kasih sekali lagi, saya tutup dan saya serahkan kepada MC kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita sehat semua. Terima kasih kesediaannya untuk hadir di acara yang akan sangat menarik pagi ini. Dan kita harapkan semoga acara ini memberi manfaat buat kita semua, buat teman-teman di industri migas, teman-teman mahasiswa juga, kemudian juga menjadi jamaah ilmu lah yang memberi manfaat buat kita semua. Oke, untuk mengawali diskusi ini, saya akan coba tampilkan dulu aturan yang akan kita jalankan di dalam sesi webinar ini. Yaitu yang pertama adalah selama sesi presentasi berlangsung, semua audience akan di-mute oleh host. Ini untuk memperlancar proses presentasinya, jadi tidak ada gangguan diharapkan. Dan mohon tidak di-unmute lagi oleh peserta ya, biar tidak mengganggu. Kemudian pembagian sesi ini kita bagi menjadi tiga, yang pertama adalah sesi presentasi oleh Pak Dadang, kemudian dilanjutkan dengan sesi masukan dan tanya jawab oleh mas-mas dosen secara interaktif. Kemudian dilanjutkan juga sesi masukan dan tanya jawab oleh audience secara umum, yang bisa dilakukan secara interaktif, kalau waktunya mencukupi. Tetapi kalau tidak cukup, kita akan tetap tampung, jadi sesi ini bisa interaktif juga bisa melalui chat, chat yang ada di Zoom ini. Nah, nanti akan kita bahas kalau memang waktunya cukup, dan kalau tidak cukup, akan tetap kita masukkan dan pertanyaan itu akan kita sampaikan langsung ke Pak Dadang nantinya setelah sesi berakhir. Oke, walaupun mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan Pak Dadang, tapi saya coba bacakan dulu CV dari Pak Dadang. Berikut adalah CV dari Pak Dadang Rukmana, jadi nama Insinyur Dadang Rukmana, pendidikan dari Estatut Teknik Perminyakan, Angkatan 87, kalau tidak salah ya Pak Dadang ya. Tempat kerja saat ini adalah di SK Kamigas, dengan pengalaman kerja hampir 30 tahun. Di awal dimulai karirnya sebagai menjabat di Lemigas, kemudian di SK Kamigas, dengan berbagai macam posisi, jadi cukup, apa namanya, sudah malang melintanglah di industri perminyakan. Kemudian, berpengalaman sudah lebih dari 50 lapangan yang dilakukan studi, melakukan studi gitu ya, dan untuk kasus waterflat sendiri sudah lebih dari 30 lapangan. Saat di SK Kamigas, juga sudah memproses POD sebanyak 385, luar biasa ini. Kemudian, evaluasi di WKUNWC juga sempat menaikkan produksi dari 22 ribu menjadi 40 ribu di tahun 2018. Kemudian, untuk reaktivasi sumur di lapangan Sukawati, berhasil meningkatkan dari 6 ribu BOPD menjadi 9 ribu 500 BOPD. Pengalaman lain pernah menerbitkan 4 buku, bekerjasama dengan UPN dan DITP, yaitu teknik reservoir dan revisinya, kemudian pengurasan minyak tahap lanjut, dan peningkatan produksi lapangan minyak tua. Di sisi lain, penghargaan juga sudah banyak diperoleh oleh Pak Dadang, diantaranya adalah penghargaan dari BTCPI, yang memberikan penghargaan karena sukses melakukan implementasi dari studi GCR tahun 1996, kemudian sumur horizontal di lapangan liku, produksinya naik dari 6 ribu menjadi 6 ribu. Kemudian, di tahun 1998, melakukan waterflat di lapangan kota Batak, dan produksi naik dari 7 ribu menjadi 24 ribu. Organisasi profesi yang diikuti Pak Dadang, antaranya SBI dan IADMI. Jadi, sangat memahami dari mulai proses bisnis sampai teknikalnya, kalau kita lihat dari perjalanan karir dari Pak Dadang ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin sesi pertama akan kita jalankan, yaitu presentasi dari pembicaraan. Saya akan coba stop share saya, kemudian nanti Pak Dadang akan share dari laptopnya ya, Pak Dadang ya? Iya, Pak. Saya persilakan, Pak Dadang. Waktunya kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam ya, Pak Dadang ya? Iya, Pak. Silakan, Pak Dadang. Sudah kelihatan slide-nya, Pak. Sudah, sudah. Terima kasih Pak Deddy dan teman-teman dari teknik perminyakan ITB udah mengundang saya di pagi ini. Dan juga kepada rekan-rekan yang turut hadir, ada dari Pertamina, kemudian dari UPN, Kupati, dan dari beberapa K3S. Pada pagi ini, saya akan sharing session mengenai waterplug. Kenapa saya menampilkan waterplug? Karena saya lihat bahwa 5 tahun terakhir ini kegiatan waterplug di Indonesia sudah jauh menurun dibandingkan dulu sekitar tahun 1995, tahun 1990 sangat pincar. Nah, ini keprihatinan kita. Kemudian juga ada beberapa hasil dari waterplug yang kurang mengembirakan, termasuk juga beberapa pilot yang dilakukan di beberapa K3S juga kurang memberikan hasilnya. Untuk itulah, saya bongkar-bongkar fail lama, yaitu fail tahun 2003 sampai 2010. Yang juga fail-fail yang dulu saya kerjakan di Lemigas, kemudian saya coba melakukan review. Kurang lebih ada 60 lapangan yang saya review, tetapi yang ditampilkan di slide ini mungkin kira-kira sekitar 30 lapangan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, slide yang pertama ini, ini textbook saja. Jadi, tujuan daripada waterplug adalah memperbaiki efisiensi pengurasan. Sangat berbeda kalau kita melakukan pressure maintenance, pressure maintenance hanya meningkatkan tekanan. Kemudian juga waterplug ini diharapkan ada peningkatan dari segi produksi dan meningkat dari segi cadangan. Kemudian perbedaan antara waterplug dengan pressure maintenance yang sama-sama menginjeksikan air, bahwa waterplug penempatan sumur injeksinya di zona minyak atau perforasinya 100% di zona minyak, sedangkan pressure maintenance penempatan sumur injeksi di aquifer. Kemudian ada investasi yang cukup besar kalau kita melakukan kegiatan waterplug, karena yang pertama pasti ada pembuaran-pembuaran sumur baru, sedangkan pressure maintenance biasanya memampatkan sumur yang ada. Kemudian untuk menarik minat K3S untuk melakukan waterplug memang ada insentifnya, yaitu demo holiday, yang sedangkan di pressure maintenance tidak diberikan insentif. Tetapi insentif ini diberikan apabila di dalam kontrak PSE-nya sudah bunyi, akan diberikan insentif jika melakukan skandari atau tertiari. Untuk mengawali dari presentasi saya ini, saya akan menampilkan suatu lapangan. Pak Deddy, mau saya kelihatan nggak Pak? Kelihatan Mas, kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Jadi ini adalah lapangan di blok rokan. Kalau kita lihat dari lapangan ini, pertama dilakukan pressure maintenance, karena sebelum dilakukan pressure maintenance, terlihat bahwa produksi setelah mencapai puncak di kondisi primary, kemudian turun terus. Setelah dilakukan pressure maintenance, di sini terlihat produksinya lebih flat. Kemudian dari pressure maintenance ini, dicoba dilakukan ekspansi pressure maintenance, yaitu penampatan sumur injeksi, beberapa sumur masuk ke jurnominya, dan hasilnya dari ekspansi pressure maintenance, produksi meningkat dari 12 ribu, meningkat menjadi 25 ribu, atau ada incremental sekitar 13 ribu BOPD. Kemudian setelah ekspansi pressure maintenance, lapangan ini mengalami penurunan, kemudian dilakukan pilot di tahun 1997. hasil pilot ini berdampak produksi sekitar 5 ribu BOPD, kemudian dilakukan pattern waterplot, yang pertama dilakukan di area 1, hasilnya cukup bagus, kemudian dilakukan di area 2, dan di area 3. Kebetulan saya juga terlibat di dalam mendesain dari pattern waterplot ini. Di sini terlihat barang hasil dari, hasil pattern waterplot meningkat dari 10 ribu, menjadi 26 ribu, atau incremental sekitar 16 ribu BOPD. Selanjutnya di success story waterplot yang ada di lapangan kita, ini lapangan yang memberikan waterplot yang cukup signifikan, sekitar incremental 16 ribu BOPD. Sangat luar biasa. Apa yang dilakukan di lapangan ini, di sini terlihat bahwa ada pengurangan dari well spacing, dari 214, kemudian dikurangi 72 acre, kemudian pada saat melakukan pattern waterplot, dikurangi juga dari 72 menjadi 24 menjadi 12 acre. Dan dampak dari hasil produksi ini sangat besar, dari perhitungan baseline kira-kira 150 ribu, meningkat menjadi 250 ribu, atau incremental sekitar 100 ribu BOPD. Kemudian success story yang ketiga, ini juga sama di blok rokan. Sekarang, eh sorry, di blok CPP, dulu yang mengerjakan sama, satu company dengan slide, dua slide sebelumnya. Nah, yang menarik di lapangan ini adalah dari kondisi primary, tidak dilakukan pressure maintenance, langsung dilakukan pattern waterplot. Di sini terlihat bahwa puncak produksi hasil dari pattern waterplot jauh lebih tinggi dibandingkan puncak produksi dari primary. Produksi dari primary kurang lebih sekitar 40 ribu, sedangkan puncak dari pattern waterplot sekitar 50 ribu. Yang kedua, kita dapat sebagai lesson learned dari lapangan ini, bahwa durasi peak produksinya juga jauh lebih lama dibandingkan dengan primary. Hasil produksinya cukup signifikan, inkrementalnya sekitar 40 ribu. Artinya bahwa lapangan yang sudah diskapi, kemudian diproduksikan secara primary, akan lebih bagus kalau secepatnya dilakukan pattern waterplot. tidak perlu dulu melakukan pressure maintenance, tetapi bisa dilakukan langsung pattern waterplot, dan hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan lapangan-lapangan yang lain yang melalui tahap pressure maintenance. Nah, yang akan dibahas pada presentasi saya ini, kurang lebih ada 10 topik. 10 topik ini adalah parameter-parameter yang berpengaruh terhadap hasil produksi dari waterplot, baik skala pilot maupun daripada skala full skill. dari parameter-parameter ini, nanti saya akan tampilkan realisasi di lapangan seperti apa. Misalkan dari parameter pasif pendesakan, ini kan secara teknikal, kalau dulu saya kuliah di Bandung, ada metode Buckley-Leperet yang membahas masalah fraksional flow. Kemudian dari teori-teori fraksional flow ini, coba saya ditembangkan terus. Saya coba melakukan analisa untuk sumur-sumur yang sudah mati. Hasil dari fraksional flow ini berdampak produksi cukup bagus di sekowati. Total dari rate inisial yang kita kerjakan ada sekitar 17 sumur. Berdampak penambahan produksi sekitar 11 ribu BOPD kalau kita hitung dari rate inisial. Kemudian dari fraksional flow ini juga bisa dipakai untuk analisa, pilot, untuk EOR, misalkan polimer, juga sangat ampuh. Kemudian juga kita bisa melihat dari fraksional flow ini untuk menghitung berapa sih sisa minyak dari lapangan-lapangan yang bisa diproduksikan atau sisa minyak dari mukoba. Bisa juga menghitung untuk kegiatan pindah perkorasi juga kita bisa menggunakan analisa dari fraksional flow ini. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman Pertamina bahwa data skall yang biasanya oleh teman-teman dari Tendik Neserpoar untuk mengerjakan simulasi, tetapi data skall ini bisa dioptimalkan yang pertama bisa memprediksi suatu lapangan yang belum produksi kira-kira performa waterplatt-nya seperti apa. Yang kedua untuk mengoptimalkan walkover atau way service. Yang ketiga juga bisa dioptimalkan untuk kegiatan waterplatt. kemudian parameter yang kedua datanya fraksional flow kita bisa menghitung berapa sih remaining oil yang movable di area waterplatt. Kemudian ada beberapa lapangan yang produksinya bagus, ada yang produksinya medium, ada yang produksinya rendah. coba kita dekati dari reservoir quality, dari connectivity, dan heterogenitas. Ternyata ada saling terkait. Selanjutnya parameter-parameter yang lain yang sangat berpengaruh adalah tekanan reservoir, di mana kalau kita melakukan waterplatt dengan tekanan reservoir di atas bubble point, hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan kalau kita melakukan waterplatt di mana tekanan reservoir-nya sudah di bawah bubble point. Kemudian parameter berikutnya itu drive mekanisme, itu juga sangat berpengaruh. Di beberapa K3S, yang mekanismenya strong waterdrive tidak dilakukan waterplatt. yang dilakukan waterplatt adalah di weak water drive atau di solution gas drive atau di gas cap drive. Yang paling utama juga di dalam waterplatt adalah quality air injeksi. Nah ini juga perlu saya sampaikan, banyak di lapangan, karena masalah ada apa, tidak boleh memengair sembarangan ke permukaan, kemudian quality air injeksinya tidak di treatment dulu, diinjeksikan ke dalam reservoir, ternyata berdampak terhadap plugging. Kemudian juga orang melakukan waterplatt juga nggak pernah melihat dari bonding cement, ini juga perlu dilihat bahwa kita melakukan waterplatt tetapi bonding cementnya jelek, maka air injeksinya bisa kemana-mana. Yang kita tuju pada suatu layar tertentu, tapi karena bonding cementnya jelek, sehingga target layar tersebut tidak teraliri oleh air. Kemudian dari segi monitoring juga coba kita melakukan analisa bagaimana balannya antara air injeksi dengan liquid yang diproduksikan, kalau yang satu, dampak terhadap performa produksinya seperti apa, jika di bawah satu, juga saya ada beberapa contoh di lapangan. Kemudian dari monitoring waterplatt ini, yang paling penting kalau kita lihat dari 60 lapangan yang ditampilkan 30 lapangan di slide ini, hampir semua produksi meningkat karena melakukan growth up. Nah, setelah saya hitung-hitung terhadap 10 lapangan, sehingga kenaikan produksi kontribusi terbesar hampir 80 persen karena faktor growth up. Jadi, masalah displacement di waterplatt, kontribusinya hanya 20 persen. Jadi, kalau kita melakukan waterplatt tidak melakukan growth up, ya kenaikannya kecil. Nah, produksi yang naiknya signifikan yaitu karena ada faktor growth up. Growth up ini bisa dilakukan karena ada peningkatan kolom pulida di dalam lubang sumur. Peningkatan kolom pulida ini karena efek dari hasil dari waterplatt. Dan terakhir adalah kita menampilkan studi kasus. Ada 4 kasus di bahan presentasi ini sebagai bahan untuk diskusi. dari studi kasus ini kita bisa melihat antara yang direncanakan dengan realisasi tercapai berapa, kemudian kenapa ada yang tercapai, ada yang tidak. Coba kita lihat dari sisi-sisi parameter yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik. Nah, saya memulai presentasi ini dari parameter mengenai Praxenoplo. Kemudian dari Praxenoplo ini kita coba lihat bahwa waterplatt yang akan atau sedang dilakukan itu pada fase yang mana. Jika fase satu kita melakukan waterplatt produksinya jauh lebih bagus dibandingkan kalau kita melakukan waterplatt sudah masuk di fase dua. Begitu juga hasil produksinya akan jauh lebih rendah apabila kita melakukan waterplatt sudah masuk di fase tiga. Nah, fase-fase ini ada kaitannya nanti antara Praxenoplo dengan watercut. Untuk memulainya saya untuk adik-adik mahasiswa ini adalah data skall. Data skall ini datangnya dari data lab. Di sini terlihat ada grafik KRO. Ini KRO ini untuk menghitung permeabilitas efektif. Jadi model yang selama ini kita bangun atau model GND itu adalah permeabilitas absolut. Untuk menghitung permeabilitas efektif adalah KRO dikali permeabilitas absolut. Alilan di dalam reservoir yang mendrive adalah permeabilitas efektif. Kalau alirannya air maka permeabilitas efektifnya adalah KW. Kalau alirannya oil adalah KO. Nah dari data skall ini kemudian dikompersi kepersamaan fractional flow yaitu 1 dibagi 1 ditambah viskositas water dibagi viskositas oil dikali KRO dibagi KRO. Terbentuklah gambar fractional flow yang di bawah ini. Nah kalau kita lihat dari gambar fractional flow ini hubungannya adalah fractional flow ekipal dengan water sumbu Y sumbu X adalah SW. Nah dua parameter ini sangat penting di dalam subsurface. Dari dua parameter inilah kita bisa memprediksi kira-kira performa water cut dari suatu lapangan yang belum diproduksikan akan tergambar. Yang kedua kita bisa menghitung berapa sih movable oil dari minyak yang ada di reservoir yang bisa diproduksikan. Kemudian yang ketiga kita bisa melihat bahwa performa water cut kalau lihat dari gambar ini performa water cut akan kelihatan bahwa di sini akan meningkat terus sampai pada water cut tertentu kemudian ada melalui kelandeian. Jadi fractional flow ini menurut saya sangat ampuh dan sampai saat ini saya tidak melihat di K3S yang mengoptimalkan dari kurva fractional flow ini. Yang pertama fractional flow ini bisa kita gunakan untuk menentukan cut off SW. Jadi kalau kita bikin model JNG kemudian lagi simplis maka yang diperlukan adalah SW dari cut off SW cut off bisa dihitung berdasarkan water cut asumsi artinya kalau satu lapangan atau satu sumur sudah mencapai water cut tertentu sudah tidak ekonomis maka sumur tersebut atau lapangan tersebut kalau sumur bisa pindah atau harus di walk over misalkan di sini water cut asumsinya 99% kemudian kita tarik ketemulah di sini ketemu cut off dari SW cut off SW ini nanti diperlukan untuk menghitung inggris yang kedua di sini juga kita bisa menghitung berapa sih recapit factor mockable recapit factor mockable ini artinya recapit factor maksimum dari suatu lapangan atau dari suatu sumur yang bisa diproduksikan caranya adalah satu dikurangi SWIRR dikurangi SOR dibagi satu dikurangi SWIRR ketemulah recapit factor mockable di lapangan sokuwati dari 17 sumur yang kita analisa saya cari sisa recapit factor mockable yang masih banyak kemudian dilakukan walkover atau way service nah bagaimana hubungan dari fractional floor ini terhadap performan produksi grafik yang atas kiri terlihat bahwa SW bergerak ke kanan water cut akan meningkat terus sampai suatu saat kenaikan water cut akan landai nah performan dari fractional floor seperti gambar ini setelah saya bandingkan dengan lapangan lapangan yang memiliki produksi waternya tinggi kurang lebih juga akan terjadi seperti ini kemudian yang fractional floor yang kedua disini terlihat bahwa pergerakan SW ke kanan itu masih memberikan motor cut 0 artinya SW dari mulai SWIC atau SWC atau SWIRR dari sini sampai bergerak ke kanan ini water cut pasti 0 begitu SW nya bergerak lagi ke kanan mulai water cut nya keluar dan disini mulai SW nya tertentu dia akan memberikan water cut yang kenaikan yang signifikan dan kemudian ada pelandaian dari water cut setelah mencapai SW tertentu jadi fractional floor yang kedua ini akan juga memberikan prediksi atau perkiraan dari performa water cut juga seperti ini sedangkan yang bawah ini terlihat bahwa water cut akan 0 terus cukup panjang sampai pada SW tertentu dia akan keluar water cut saya ini ada satu contoh satu lapangan disini terlihat bahwa performa water cut dari 96 sampai 2000 sebelum 2007 sampai 2007 water cut nya 0 setelah 2000 akhir di 2007 mulai water cut nya keluar terus sampai water cut nya cukup tinggi nah setelah dilakukan analisa ternyata fractional floor juga seperti gambar sebelah kiri sini jadi jadi pada SW 0,2 sampai SW nya 0,38 water cut 0 setelah SW di atas 0,38 baru muncul water cut disini jadi fractional floor itu sangat powerful sekali dalam kita melakukan evaluasi analisa dari performa dari reservoir nah ini juga saya melakukan lagi mengerjakan bagaimana menurunkan kadar air di dalam sumber yang pertama tool nya adalah tetap memakai praksinoplo jadi saya hanya bermodal excel dan power point tidak mempunyai software bekerja hanya mengandalkan praksinoplo ini kemudian praksinoplo ini yang sudah dirata-ratakan karena saya dapatnya dari kategor rata-rata kemudian dua sumur yang di bawah ini sumur 1 dan sumur 2 kebetulan dua-duanya produksi water nya sangat tinggi kita lakukan analisa bagaimana kedua sumur ini bisa produksi water nya bisa turun nah yang pertama kita lakukan adalah mengkoreksi dulu dari praksinoplo nah disini terlihat bahwa sumur 1 ada kestabilan water cut sekitar 90% nah kemudian kita bandingkan di praksinoplo yang sebelah kiri atas nah ternyata ternyata disini agak meleset sedikit sehingga kita direkonstruksi praksinoplo ini menjadi warna biru disini sedangkan untuk sumur 2 disini ada kestabilan water cut di 95% nah kemudian sedangkan praksinoplo dari lab yang warna hitam terlihat ada kesesuaian jadi sorry jadi kebalik jadi yang water cut yang sumur 2 ini yang saya koreksi karena water cut yang stabilnya di 95% sedangkan di praksinoplo stabilnya di 90% sehingga ini dikoreksi menjadi praksinoplo yang warna biru sedangkan sumur 1 water cut stabilnya di 90% ternyata sesuai dengan praksinoplo yang warna hitam nah coba praksinoplo ini kita pakai untuk melihat mereaktifasi sumur-sumur yang sudah sakit yang sebelah kiri adalah praksinoplo dari lapangan Sukowati terlihat disini bahwa SW dari 0,35 36 sampai SW 50% water cut nya 0 setelah 50% water cut nya akan keluar dan naik signifikan nah kemudian dari praksinoplo ini saya menghitung berapa sih rekapi faktor mopoba ternyata tadi hitung sekitar 53% sumur ini sudah memproduksikan kurang lebih sekitar 40% jadi 40% ini datangnya dari mana dari kumulatif produksi sumuran dibagi implis dari sumur ini ketemu 40% artinya bahwa di sumur ini masih ada mopoble minyak sekitar 13% nah untuk mengetahui dimana mopoble minyak yang tersisa di sumur ini sekitar 13% diranlah seolok hasil seolok ini yang warna hijau tua nah hasil dari seolok kita tentukan cut off nya disini SW nya 70% setelah di cut off 70% maka hasil dari jurnasi ini terlihat disini di atas ada water di bawah oil kemudian water lagi di bawah oil lagi water lagi dan seterusnya seperti inilah kondisi suatu lapangan yang sudah diproduksikan yang mengenerate daripada jurnasi ini adalah karena masalah permeability ada permeability nya bagus ada yang medium ada yang menengah nah sehingga timbulah jurnasi seperti ini nah kalau suatu lapangan memiliki jurnasi water oil water oil apapun gak mungkin dilakukan simulasi reservoir karena disini sudah tidak ada lagi yang namanya current contact ini adalah sumur satu bodi karbonat dari atas sampai ke bawah tetapi dari hasil ransiolog menunjukkan adanya jurnasi daripada fluida di atasnya water oil water oil nah apakah ini tidak menyalahi dari aturan dari biasana kan oil di atas water di bawah di atas oil ada gas memang betul tetapi karena ini skala produksinya mungkin harian mingguan tahunan bulanan ini lagi memproses suatu kestimbangan dimana oilnya bergerak ke atas akan stabil jadi kalau sumur ini didiamin mungkin 50 tahun itu akan terjadi kestabilan di atas oil di bawah water tetapi karena ini sumur aktif diproduksikan terus dan dimatikan mungkin cuma setahun dua tahun jonasi ini masih terbentuk jadi kalau saya jelaskan bahwa sumur ini mati sejak September 2018 pertama kali diperforasi di bawah karena sudah mengair binah ke zona atas nah di atas juga posisinya pada September 2018 water cut 100% setelah dihitung berapa mobile oil di sumur ini yang saya sampaikan tadi ada 13% ternyata 13% ada posisinya di perforasi yang sudah ditinggal nah kemudian diperforasi jona oil ini dan inilah dampaknya produksi disini terlihat produksinya 1050 kemudian turun kemudian terakhir kemudian turun lagi di April 2019 kemudian disini ada peningkatan nah peningkatan ini kalau kita lihat liquidnya itu ada gross up ini ada gross up dan herannya disini bahwa water cut dari 60% bisa turun menjadi 10% kenapa ini bisa terjadi karena air yang terproduksikan di perforasi baru ini adalah dasar datangnya dari atas air datang dari atas di atas air ada minyak nah diciptakanlah oil koning disini setelah kita melakukan perhitungan perhitungan dan analisa kapan kita harus melakukan gross up kita lakukan pada awal Mei 2019 dilakukan gross up karena kita melihat bahwa volume air yang terproduksakan ini datangnya dari atas dan volume ini kita ciptakan supaya air terblok oleh oil dan terciptalah seperti ini minyaknya dari 300 naik menjadi 750 dan naik lagi menjadi 800 WOPD nah kegunaan dari Praxenoflo ini adalah untuk menghitung SW yang diperforasi hasil dari seolog disini kira-kira angkanya 42% nah kalau SW 42% ini dari seolog dimasukkan ke kurva Praxenoflo ini kira-kira Watercut-nya 0 ternyata hasil tes awal-awal memang Watercut-nya 0 dan sesuai antara produksi dengan Praxenoflo dan disini terlihat dalam waktu satu bulan produksinya cepat naik karena memang karakter daripada Praxenoflo seperti itu dia akan cepat sekali naik ke atas selanjutnya Praxenoflo ini kita coba untuk menghitung berapa sisa minyak di perforasi existing nah ini sangat penting apalagi kita mau melakukan walkover apakah dengan produksi yang sekarang ini sudah saatnya kita pindah ke atas atau kita masih mempertahankan perforasi yang ada nah caranya kita bisa menghitung disini untuk kasus ini saya memakai cut off SW 99% kalau kita tarik 99% masa ketemulah cut off SW nya sekitar 56% kemudian water cut ini datangnya dari perforasi existing water cut nya 98% 98% kita tarik dari Praxenoflo ketemu SW nya sekitar 51% artinya bahwa SW yang cut off 56% sorry dikurangi 51% ini agak salah perhitungan ini kayaknya saya salah ambil sehingga disini ada 5% minyak sisa dari perforasi existing 5% ini cukup lumayan artinya ini sumut dipertahankan dulu aja diproduksikan terus jangan dulu di walkover karena masih ada sisa minyak sekitar 5% di perforasi existing ini selanjutnya Praxenoflo ini dicoba untuk adalah untuk rekomendasi untuk melakukan growth up growth up di suatu sumur caranya adalah kita ada dua sumur disini sumur yang pertama Praxenoflo nya seperti ini kemudian water current nya 52% dari data scale disini SWR nya 17% SOR nya 37% kira-kira dari SWR 7% dan SOR 37% maka rekapi faktor maupobel nya sorry dari SOR 37% dan water current 98% berdasarkan Praxenoflo ini ketemu SOR nya 52% dari SOR 37% dan SW 52% kita bisa hitung berapa yang movable di sumur ini kurang lebih 100% dikurangi 37% kurangi 52% sekitar 11% asumsi saya bahwa growth up apabila delta SO nya masih di atas 5% berdasarkan kasus-kasus sumur-sumur yang kita sudah lakukan growth up nah karena delta SO nya di sumur ini sekitar 11% sehingga direkomendasikan untuk melakukan growth up kenapa kalau SO nya sudah di bawah 5% tidak direkomendasikan seperti sumur yang sebelah kanan karena sebentar aja sumur tersebut bisa cepat mati dan itu juga kami mengalami dari beberapa case di lapangan jadi untuk kasus sumur 1 yang sebelah kiri ini direkomendasikan untuk melakukan growth up sedangkan yang sebelah kanan tidak direkomendasikan untuk growth up karena dilakukan growth up mungkin dalam beberapa bulan sumur ini bisa langsung mati selanjutnya karena praksina floor ini sangat penting di dalam menganalisa sumur-sumur menganalisa water part pattern dan kegiatan di bidang lain sangat sederhana praksina floor ini tidak perlu melakukan simulasi tentunya perlu ada validasi validasinya datang dari mana validasinya datang dari sumur-sumur yang sudah dibor kemudian memiliki data SW hasil interpretasi log kemudian punya data tes kalau tidak di tes berarti sumur pada saat diproduksikan awal sumur-sumur yang diproduksikan kita tahu di perforasi mana kita punya data SW punya data water cut maka bisa di plot antara water cut dengan SW maka adalah beberapa titik di sini dari titik-titik ini kemudian ini functional flow dari data scale terlihat bahwa ada perbedaan sehingga bisa dikoreksi functional flow ini digeser ke kiri seperti grafik yang sebelah kanan asumsinya SWRR-nya dan SOA-nya kita asumsikan sama tetapi sebetulnya kalau kita punya data scale cukup banyak tidak perlu melakukan pergeseran ini tetapi bisa mengambil disesuaikan dengan data scale dari beberapa sampel nah koreksi data scale ini pernah kita saya coba untuk melakukan simulasi dari data scale jadi data scale ini coba kita gunakan dalam melakukan history matching data scale ini kita bandingkan dengan data dari sumuran SW dan data tes ternyata yang match adalah yang warna biru sini yang lainnya tidak matching sini agak jauh kemudian data scale ini coba diran simulasi hasilnya yang sebelah kanan yang hijau ini aktual yang model simulasi yang garis yang garis ternyata tidak matching yang sebelah kanan juga sama sebelah kiri sebelah bawah juga sama produksi aktual dengan model simulasi juga tidak matching kemudian kemudian raksuna flow ini kita koreksi dengan data dari sumuran artinya digeser ke kanan semuanya kemudian data scale yang sudah digeser dibuatkan normalisasi endpoint dan direkonstruksi lagi menjadi data scale seperti ini sesuai dengan prosedur dari simulasi kemudian data scale yang sudah dikoreksi dengan data produksi coba kita run simulasi yang tadinya tidak matching ini setelah dikoreksi ternyata langsung matching seperti yang produksi bawah jadi yang data aktual yang titik-titik sedangkan model simulasi yang garis yang grafik sebelah kiri ini langsung matching begitu juga matching dari water nya juga sudah lumayan cukup bagus matching nya jadi data scale dikoreksi dengan data produksi akan mempercepat di dalam proses history matching di simulasi reservoir nah bagaimana kalau suatu lapangan yang tidak memiliki data scale saya coba merekonstruksi data scale berdasarkan data dari sumuran misalkan layer satu ini hasil dari interpretasi log ketemu SW nya 35% hasil test watercut nya 3% kita buatkan plot watercut versus SW ini ketemu satu titik kemudian di layar lain di bawah ini watercut 50% SW nya 50% maka ketemu dua titik kita ambil sumur-sumur yang lain dengan cara yang sama maka akan terbentuk functional flow dari terbentuknya functional flow ini bisa direkonstruksi menjadi data scale oke nah apa hubungannya functional flow ini terkait dengan watercut jadi kalau kita lihat grafik functional flow yang sebelah kanan ini adalah yang warna hitam adalah functional flow kemudian kita tarik yang warna merah sampai menyinggung dari functional flow kemudian diteruskan disini kita bisa bagi bahwa ada SW dari SWC bergerak sampai garis merah bersinggungan dengan functional flow ini yang disebut dengan tahap 1 atau disebut dengan periode fill up kemudian antara SW yang yang bersinggungan antara garis dan functional flow sampai ketemu garis yang merah dengan functional flow 100% itu disebut dengan breakthrough atau tahap kedua tahap kedua itu di mana tahap fill up sampai tahap breakthrough nah apabila SW breakthrough ini ditarik kebawah kemudian ditarik kekiri sini atau kita tarik kebawah setelah periode breakthrough masih memungkinkan untuk melakukan waterplug ya itu periode ketiga apa yang kita dapat informasikan di sini jika kita punya lapangan dengan watercut misalkan 50% berdasarkan grafik ini kemungkinan masih di tahap satu apabila kita melakukan waterplug di tahap satu itu memungkinkan bahwa hasil produksinya akan sangat tinggi sekali dibandingkan kalau kita melakukan waterplug di tahap kedua tahap kedua produksinya pasti lebih rendah dibandingkan dengan tahap pertama apalagi kita melakukan waterplug sudah di tahap tiga kenapa akan terjadi seperti itu karena pada saat priode build up atau tahap satu itu akan terjadi air mendesak minyak atau minyak didorong oleh air sedangkan tahap dua masih proses pendesakan tetapi akan segera air injeksi akan sampai ke sumur produksi sedangkan di tahap tiga sudah tidak ada lagi proses pendesakan tetapi di tahap tiga ini adalah dimana minyak akan diseret oleh air sehingga dampak produksinya akan rendah nah saya coba melakukan statistik di lapangan lapangan kita kira-kira seperti apa sih secara statistik ternyata tahap satu yang memiliki water cut antara 50-70% masuk tahap dua adalah antara 50-70 sampai 70-95 dan tahap tiga rata-rata di atas 70-95% nah disini terlihat bahwa produksi tahap satu sangat besar sekali lebih tinggi tahap kedua akan turun hasilnya dan tahap tiga akan di bawah jadi pentingnya disini bahwa kita melakukan water part diharapkan ada di posisi tahap satu atau tahap dua kalau produksinya sudah di tahap tiga produksinya akan jauh lebih rendah untuk itulah kita harus melakukan selektif di dalam menentukan area water part selektif secara area selektif secara layer kira-kira layer mana area mana yang masih water part rendah supaya masih memberikan hasil di tahap satu ini adalah salah satu contoh lapangan yang produksinya signifikan produksinya dari 4.000 naik menjadi 30.000 kemudian efek dari water part efek dari injeksi juga kenaikannya juga sangat cepat sekali disini setelah dilihat praksinoplo disini water part nya 76% pada saat mulai injeksi dari praksinoplo ini menunjukkan bahwa tahap satu water cut nya di bawah 80% tahap 2.80 sampai 93% dan tahap 3 di 93% nah water cut 76% masih di tahap 1 sehingga hasilnya sangat besar sekali disini dan disini juga respon injeksinya juga bagus selanjutnya kalau kita lihat untuk lapangan ini berdasarkan praksinoplo disini tahap 1 ada di 78% tahap 2 di 78% sampai 90% tahap 3 di 90% sebelum melakukan injeksi water cut 90% artinya bahwa di lapangan ini proses water cut ada di tahap 3 artinya bukan lagi minyak mendorong air tetapi air menyeret minyak disini terlihat bahwa peak produksi dari hasil water plat ini membutuhkan waktu cukup lama kurang lebih dari 5 tahun disini terlihat performanya produksinya menurun kemudian mulai meningkat jadi kalau di tahap 1 kenaikan produksinya akan cepat sekali mencapai puncak produksi tetapi di tahap 3 akan lama membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai puncak produksi oke itu kira-kira praxenoplo masuk parameter dimana water plat sebagai input untuk menentukan bahwa kita melakukan water plat posisinya di tahap mana selanjutnya coba saya menganalisa hasil dari water plat ini dari segi sisa coil yang movable di area water plat atau di area pilot parameter yang kita pakai adalah RF movable yang seperti tadi dijelaskan dari data scale kemudian dikurangi rekape factor current rekape factor current bisa menghitung secara untuk pilot secara pattern atau juga area yang rencana mau di water plat untuk skala pilot saya asumsikan bahwa remaining oil yang direkomendasikan untuk pilot adalah di atas 10% sedangkan untuk skala lapangan saya rekomendasikan kurang lebih di atas 20% ini adalah salah satu contoh dimana lapangan dilakukan water plat secara per area jadi tidak semua lapangan dilakukan pattern water plat tetapi selected hasil dari data scale di lapangan ini kurang lebih rekape factor movable nya 54% kemudian di lapangan ini dilakukan namanya sektorisasi sektorisasi terbagi atas beberapa sektor dari beberapa sektor ini kita bisa menghitung berapa implisnya berapa kumulatif produksi dari sumur-sumur masing sektor kemudian bisa dihitung berapa sisa dari minyak yang movable atau delta air movable disini yang warna merah rekabip karunnya udah 39% yang movable nya 15% ada juga yang 34% dikurangi 54% kurangi 34% 20% jadi untuk kasus ini diambillah rekabip faktor yang movable di atas 20% yang di atas 20% posisinya ada di bawah jadi dilakukan pattern di area yang di bawah disini hasilnya yang tadi disampaikan produksinya cukup signifikan kenaikan dari produksinya karena yang dilakukan pattern water part adalah sisa-sisa minyaknya masih banyak sisa-sisa minyak yang tinggal sedikit tidak dilakukan pattern water part jadi disini melakukan select tip terhadap area nah selanjutnya saya akan menyampaikan untuk area pilot disini ada dua case case satu disini implisinya sekitar 6,5 juta kumulatifnya produksi 3,7 rekabip faktor karannya 57% di area pattern ini kemudian rekabip faktor movable dari data scale disini 59% 59% dikurangi 57% hanya 2% sisa minyak yang movable di pilot sini artinya area pilot ini tidak direkomendasikan untuk diteruskan sedangkan untuk case pilot kedua disini terhitung rekabip faktor karannya masih 17,6% RF movable 75% setelah dihitung sisa minyak disini sekitar 57% artinya di area pilot ini masih banyak minyak yang tertinggal itu yang perlu diteruskan untuk dilakukan pilot motor jadi konsep ini cukup sederhana tidak menggunakan simulasi cuma kita menghitung secara mikro membalikkan dari data skall berapa rekabipator movable nya berapa dari rekabipator minyak yang sudah diproduksikan jika case pilot satu ini diteruskan hanya sisa minyaknya 2% kemungkinan gagal akan sangat tinggi sedangkan di case 2 minyak yang tertinggal di area pilot ini masih cukup banyak jadi disini keberhasilan pilot di case 2 ini akan sangat tinggi nah ini juga ada beberapa koreksi dalam menghitung daripada rekabipator current jadi kalau kita punya pattern sebelah kiri seperti ini dihitung implisnya itu kemudian dihitung rekabipator currentnya itu juga akan miss nah sebaiknya koreknya sebelah kanan jadi dihitung radius sumuran yang terutama sumur-sumur yang di pinggir pattern disini supaya implis disini mencerminkan daripada minyak yang ada di pattern disini ini cara satu cara kedua juga kita bisa implis patternnya sesuai dengan pola pattern yang ada tetapi kumulatif produksinya itu dikoreksi berdasarkan daripada area pengurasan misalkan yang sumur dari 6-6 ini kumulatif produksinya perlu dikoreksi dengan polomo implis di B dibagi polomo implis A di tambah B seperti itu selanjutnya coba saya mengalakkan analisa hasil waterplug ini dari kualiti reservoir kemudian konektiviti kemudian heterogenitas nah dari beberapa kasus lapangan yang berhasil melakukan waterplug yang produksinya dari medium sampai cukup signifikan bahwa permeability di 100 milidars di atas 100 milidars harus memiliki populasi di atas 50% nah kalau kita plot porosity dan permeability kalau dari plot ini kita lihat terdiri dari beberapa cycle kurang lebih disini ada 4 cycle ini menunjukkan bahwa sangat heterogen sekali di lapangan ini kemudian dari beberapa kasus yang mudah dilakukan statistik dan analisa dari sumur dari lapangan yang sangat heterogen seperti ini 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 adalah menunjukkan kalau kita mempunyai hubungan porositas permeabilitas yang perlahan B2 cycle ini bisa dikatakan sebagai pemungkin sedangkan yang disini ini permeabilitas yang tinggi tapi populasinya di bawah 50% ini akan terjadi fingering sedangkan yang permeabilitas yang rengah disini kalau kualitas air injeksinya tidak bagus akan terjadi plugging atau juga minyak yang ada di permeabilitas rendah ini tidak akan terdolong oleh air air akan cepat ngalir ke permeabilitas yang tinggi jadi sisa minyak disini masih banyak nah efek daripada heterogenitas reservoir ini tergantung efek dari heterogenitas ini ini dalam satu layer salah satu sumur disini terlihat bahwa di bawah memiliki permeabilitas yang bagus sedangkan di atas permeabilitas yang rendah kemudian sumur ini poterkatnya 95% kemudian produksi minyaknya 10 biopd kemudian dilakukan remedia artinya bahwa yang di bawah di squeeze ditutup kemudian di reperforasi di atas disini ternyata terbukti bahwa minyak di atas ini masih banyak dan produksinya 10 biopd naik jadi 150 biopd poterkat dari 95% turun jadi 73% nah begitu juga kalau kita melakukan poterpat di heterogenitas terdiri dari ada yang low permeability ada yang medium permeability ada yang high permeability begitu di injeksi maka air injeksi akan cepat mengisi ke permeability yang tinggi disini sedangkan yang low permeability atau intermediate permeability mungkin agak lama masuknya nah ini yang menyebabkan beberapa kasus hasil produksinya tidak signifikan tidak sesuai dengan diharapkan karena pengaruh daripada kualiti reservoannya sangat heterogen nah efek daripada heterogenitas ini kalau kita lihat bahwa di hubungan porositas permeability permeability yang di atas 100 mili darsi di kasus ini hanya 5% kalau ini di injeksi akan air injeksi akan cepat masuk ke permeability yang tinggi yang 5% tadi sedangkan yang permeability yang rendah ya air akan sulit untuk masuk situ nah ini salah satu contoh terlihat bahwa sini air injeksinya masuk tetapi langsung mengalami penurunan sampai stabil di bawah kemungkinan ya yang masuk ini di permeability yang tinggi sedangkan yang permeability rendah air injeksinya tidak masuk terlihat di sini performanya awalnya tinggi kemudian turun ini adalah salah satu contoh yang tadi saya sampaikan bahwa produksinya sangat signifikan di sini terlihat bahwa yang merah ini permeability tasnya di atas 1000 mili darsi kemudian yang hijau ini sampai kuning di atas 100 mili darsi artinya bahwa di lapangan ini di atas 90% permeability nya sangat bagus kalau lihat di sini relatif homogen lapangan ini kemudian connectivity nya juga sangat bagus artinya yang skill nya sangat sedikit atau net to growth nya mungkin di atas 95% kemudian homogen kemudian connectivity nya bagus kemudian apa ya sini ya sehingga hasil produksinya di sini sangat signifikan ini adalah salah satu contoh dari empat lapangan di sini terlihat lapangan jet permeability nya 1420 sampai 3740 connectivity nya sangat bagus kemudian homogen produksinya cukup besar kenaikannya sedangkan yang sebelah kanan relatif relatif homogen juga tetapi homogen permeability nya di bawah 1000 mili darsy kenaikan produksi juga cukup bagus di sini kalau dihitung rasio pik produksi terhadap primary 50% sedangkan yang lapangan jet itu bisa sampai 144% rasio pik produksi terhadap primary bandingkan dengan lapangan B permeability nya 30 sampai 7300 mili darsy sangat heterogen kemudian pencapaian produksinya hanya 20% di sini antara pik produksi sama primary kemudian juga terlihat di sini respon injeksinya tidak langsung naik tetapi sudah beberapa lama baru ada kenaikan produksi sedangkan yang sebelah kanan sama heterogen juga tetapi ringnya ring heterogen nya jauh lebih bagus dibanding yang B sini begitu diinjeksi responnya cukup bagus tetapi kalau dibandingkan dengan rasio pik produksinya antara waterplot dengan primary memang masih di bawah dibanding yang B terjadi di sini bahwa konektivitas heterogenitas itu sangat berpengaruh terhadap hasil daripada produksi nah coba kita lihat lapangan yang J ini lihat daripada lognya ini sangat komogen sekali kemudian lihat dari resistivity nya juga relatif komogen kemudian lihat peta net chain nya yang sebelah kanan itu konektivitas nya bagus saling menyambung semuanya kemudian lihat dari korelasi nya juga semuanya silbrik silbrik di secara area kelihatannya gak ada artinya bahwa kalau diinjeksi konektivitas nya akan sangat jalan makanya hasilnya cukup signifikan begitu juga yang lapangan lapangan E di sini sorry ya lapangan E ini walaupun permability nya di tidak di bawah dari 1000 mili darsi tetapi komogen permability nya kita lihat dari data korelasi di sini gambarnya relatif sama ya memang ada sedikit perbedaan tapi secara permability masih di ring antara 100 sampai 1000 mili darsi kemudian kita lihat residivit nya juga relatif homogen masing-masing konektivit nya juga bagus memang ada beberapa yang jelek tetapi secara 85% ini konektivit nya bagus hasilnya rasio produksi nya sama primary 50% agak berbeda dengan lapangan sebelumnya karena ini permability nya rata-rata di bawah 1000 mili darsi tapi di sini konektivit nya bagus bandingkan dengan lapangan B di sini terlihat bahwa dalam satu sand body ada pasis yang berbeda kita lihat dari data log nya di sini data gamma ray nya di atasnya jelek di bawahnya bagus terlihat juga tercemen dari restivity nya juga yang di bawahnya bagus di atasnya jelek begitu juga layer bawah yang atasnya bagus di bawahnya jelek kebalikan dengan yang di atas konektivit nya juga jelek itu ada penipisan sand kemudian ada penebalan sand terlihat sekali di peta red sand nya dari korelasi ternyata beberapa sand terputus jadi tidak nyambung ya inilah hasilnya nah kasus seperti ini perlu selektif di dalam area waterplot tidak perlu melakukan seluruh area kita waterplot tetapi mungkin dipilih-pilih atau penempatan sumur injeksinya yang sangat menentukan untuk di area kasus ini sedangkan kasus yang off-field ini yang hasil produksinya juga sangat rendah terlihat bahwa memang connectivity nya dari data quality reservoir disini juga sangat heterogen dilihat dari data log nya dari data korelasi banyak sand yang terputus dari data peta juga terlihat disini connectivity nya sangat jelek nah disini harus selektif sangat menentukan posisi sumur injeksi untuk kasus seperti ini jadi penempatan sumur injeksi kalau kasus ini sangat menentukan tidak bisa kita lakukan pattern water plat secara ideal kita harus selektif dimana posisi injeksi ditempatkan perlu ada pembuaran sumur baru kasus seperti ini oke nah ini adalah contoh dari pilot water plat yang sebelah kiri terlihat bahwa kontribusi populasi permeability di atas 100 mili darsi sekitar 80% kemudian dilakukan pilot realisi produksinya sudah tercapai 52% bandingkan dengan pilot sebelah kanan disini permeability di atas 100 mili darsi tidak ada disini yang ada adalah permeability 10-100 mili darsi realisasi produksi baru tercapai 15% jadi terlihat kualiti dari reservoir sangat menentukan di dalam menentukan pattern water plat artinya bahwa di lapangan ini pilotnya harusnya selektif selektif secara area selektif secara layer oke kemudian parameter selanjutnya saya akan jelaskan pengaruh tekanan reservoir terhadap tekanan saturasi saturasi terhadap hasil produksi dari water plat gambar sebelah kiri disini water plat dilakukan pada asa tekanan reservoir di atas tekanan bubble point disini terlihat bahwa respon injeksi sangat bagus peak produksinya mungkin cuma perlu satu tahun sudah tercapai peak produksinya kemudian produksinya naik dari 6.000 menjadi 17.000 jadi ada sekitar 11.000 incremental responnya sangat cepat sedangkan lapangan yang bawah disini tekanan reservoirnya waktu melakukan water pot di bawah tekanan mobile point disini setelah dilakukan injeksi respon injeksi sangat lambat peak produksi baru tercapai setelah kurang lebih 6 tahun baru tercapai sangat berbeda dengan yang gambar di atas satu tahun sudah tercapai disini perlu waktu yang lama mungkin penjelasannya oke yang lapangan berikutnya ini juga sama tekanan reservoirnya di atas tekanan mobile point dilakukan water plat pada saat tekanan masih tinggi peak produksinya perlu mencapai 1-2 tahun disini langsung terlihat peaknya langsung naik responnya sangat cepat nah kemudian lapangan yang lain disini tekanan reservoirnya di bawah tekanan mobile point disini terlihat bahwa hasil produksinya tidak signifikan untuk mencapai peak produksi cukup lama disini kenapa bisa terjadi seperti ini nah kalau kita lihat dari performan dari geowar setelah dilakukan injeksi sebelum dilakukan injeksi ada sedikit kenaikan geowar artinya bahwa tekanan reservoirnya betul sudah di bawah tekanan bubble point karena ada gas yang di minyak sudah keluar setelah dilakukan injeksi geowarnya meningkat terus artinya bahwa air injeksi pertama kali yang akan terisi di dalam reservoir yang dimana tekanan reservoirnya sudah di bawah tekanan bubble point akan mengisi pori-pori yang terisi oleh gas setelah air injeksinya masuk pori-pori yang terisi gas itu sebagian besar sudah terisi terlihat disini ada kestabilan geowar kemudian mulai minyak kedorong oleh air dan terlihat disini bahwa sebagian besar pori-pori yang terisi gas sudah terisi oleh air terlihat disini ada penurunan daripada geowar pada saat penurunan geowar ini barulah pik produksi akan tercapai disini penjelasannya kurang lebih seperti ini jadi kalau kita pertama kali melakukan injeksi atau suatu reservoir di bawah tekanan bombol poin di dalam pori-pori batuan akan terisi oleh gas jadi di bawah juga terisi oleh minyak kalau diinjeksikan maka injeksi akan cepat mengisi pori-pori gas karena gasnya terdorong oleh air maka geowarnya akan naik disini nah bukti daripada tekanan besar di bawah tekanan bobol poin sudah terisi gas sebelah kanan ini saya punya data use it data use it use it ini adalah untuk mengukur bonding semen jika kalau bonding semen nya jelek atau semen yang terisi yang mengisi casing dan formasi kosong disini terlihat terisi oleh gas dan terisi oleh minyak yang warna merah gas yang warna hijau gas nah semen yang terisi disini di bawah disini yang warna kuning ini semen kemudian yang terisi air ini yang warna biru muda disini nah disini terlihat bahwa use it betul tekanan reservoir sudah ditekan berapa point pori-pori akan terisi oleh gas nah begitu di injeksi air injeksi akan cepat mengisi pori-pori gas dibanding mengisi pori-pori minyak karena mobility gas lebih rendah dibanding minyak sehingga air akan mudah masuk ke pori-pori gas kemudian suatu saat yora akan stabil artinya bahwa polomo pori-pori air yang polomo pori-pori yang terisi gas sebagian sudah terisi oleh air sebagian juga minyak sudah terdorong ke sumber produksi baru disini terlihat bahwa yora akan stabil kemudian setelah polomo pori-pori yang terisi gas semuanya sudah masuk ke sumber produksi dan minyak juga sudah terdorong ke sumber produksi baru disini yor yor akan menurun setelah menurun ini terlihat ada kenaikan dari produksi minyak disini terlihat ada penurunan yor yang dua kali warna biru dan warna hitam dan terlihat warna biru dan produksi minyak juga meningkat penurunan di warna hitam juga terlihat bahwa minyak juga meningkat disini nah kenapa ada dua peode ini mungkin ya karena pengaruh dari heterogenitas daripada batuan selanjutnya juga ini kasusnya juga sama tekanan besar kuar sudah di bawah tekanan mohon poin disini terlihat sebelum dilakukan injeksi memang sudah ada kenaikan dari johan tetapi johannya masih stabil ya sekitar 800 dari data PPT RS itu sekitar 500 jadi pada periode ini atau dari 97 sampai 99 tekanan reser poinnya sama dengan tekanan atau di atas tekanan bubble poin kemudian periode setelah tahun 99 tekanan reser poinnya turun di bawah bubble poin kemudian ada kenaikan johan kemudian tetapi disini stabil setelah diinjeksi terlihat johannya meningkat kemudian stabil kemudian johannya turun nah inilah fenomena-fenomena seperti ini dari beberapa lapangan kalau saya amati mungkin analisanya seperti itu mohon nanti Pak dosen bisa dikoreksi apakah analisa saya itu betul atau tidak tetapi dari 60 lapangan yang saya analisa kasusnya seperti ini semua sehingga saya menyimpulkan bahwa pengaruh daripada tekanan reservoir sudah di bubble poin pori-pori yang tadinya terisi minyak berubah menjadi gas kemudian air injeksi hanya mengisi di gas dulu kemudian terdorong sehingga ada fenomena johannya meningkat setelah dilakukan injeksi ini juga sama lapangan telat melakukan injeksi respon injeksinya sangat lambat dan baru incremental setelah sekian tahun di waterplug jadi perlunya kita melakukan waterplug sedini mungkin tetapi kalau lapangannya sudah sekarang kondisinya seperti ini pressure-nya sudah di bawah kemudian watercut-nya sudah tinggi ya mungkin kita harus melakukan selektif secara area selektif secara lapisan nah kemudian saya share mengenai drive mekanisme dari lapangan-lapangan yang sudah dilakukan watercut ini adalah satu contoh kasus yang cukup bagus di lapangan kita ini lapangannya memang dari segi lapisannya sangat kontras disini terbagi dua drive mekanisme yang atas ini depletion water pad sedangkan yang di bawah strong water drive yang strong water drive recovery patternnya cukup tinggi sekitar 51% sedangkan yang depletion sangat rendah 23% setelah dilakukan watercut dengan memilih hanya di lapisan 33 series dan 34 series dimana mekanismenya depletion terlihat disini bahwa total produksi dari lapangan ini kurang lebih sekitar 17.000 BOPD yang diinjeksi hanya di lapisan 33 series dan 341 produksinya bisa mencapai 11.000 jadi kontribusi dari watercut cukup tinggi di lapangan ini walaupun hanya di dua lapisan dua lapisan ini dilakukan watercut karena kategorinya depletion sedangkan yang kategorinya strong waterdrive tidak dilakukan watercut ini juga satu contoh yang cukup bagus untuk kita analisa bahwa di lapangan ini di formasi bekasap ini strong waterdrive sedangkan yang di duri formasi ini weak waterdrive sedangkan yang ditelisa adalah depletion drive kemudian yang di bekasap formasi tidak dilakukan watercut karena strong waterdrive yang diduri formasi dilakukan pressure maintenance secara preparal sedangkan yang ditelisa mekanismenya depletion dilakukan pattern watercut hasil produksinya dari pattern watercut dengan preparal watercut dapat meningkatkan produksi implementarnya 26.000 biopd sangat bagus sekali lapangan ini selektif di dalam lapisan selanjutnya lapangan yang di waterpart dengan kategori weak waterdrive terlihat di sini sebelum melakukan waterpart waterpart masih di 83% kemudian dilakukan waterpart puncak produksinya memang membutuhkan sekitar 4 tahun ada incremental sekitar 3.000 biopd di lapangan ini jadi kalau lapangan yang depletion kenaikannya sangat signifikan tetapi kalau weak waterdrive ada kenaikan tetapi butuh waktu dan agak lama karena kalau suatu lapangan dengan waterdrive pola aliran di dalam resorpornya sudah terbentuk saya banyak analisa hasil dari seolog sudah terbentuk kalau kita mau meningkatkan hasil waterpart dengan mekanisme weak waterdrive harus menubah pola aliran di dalam resor kuah artinya perforasi di sumur produksi dan perforasi di sumur injeksi harus dirubah kalau dirubah nanti polanya berubah kalau tidak dirubah ngikutin seperti yang di primary hasilnya seperti ini artinya tidak ada lagi proses pendesakan minyak oleh air tetapi hanya menyeret minyak oleh air itu produksinya akan rendah dan butuh produksinya agak lama tetapi kalau kasus cawi water kita berubah perforasi di sumur produksi dan sumur injeksi itu hasilnya jauh lebih bagus kemudian yang paling penting di dalam motor plat adalah kualiti dari air injeksi walaupun air injeksinya berasal dari air formasi jika tidak close atau kontak dengan permukaan biasanya ada pengaruh pengaruh dari udara dan itu akan mempengaruhi daripada kualiti air injeksi nah apalagi kalau air injeksi ini sumbernya dari danau dari sungai dari air laut pasti sangat jauh memenuhi perseratan nah air injeksi kualitasnya harus baik tersedia cukup banyak kemudian mudah diperoleh supaya investasinya murah nah air injeksi ini harus kompatibel terhadap air formasi kemudian kompatibel terhadap batuan beserbuan beberapa kasus diinjeksi kan memang awalnya masuk karena air injeksi akan masuk ke permeabilitas yang bagus tetapi kalau kualitas air injeksinya jelek yang duluan akan tersumbat adalah permeability yang rendah nah permeability inilah sebetulnya minyaknya yang masih banyak tertinggal tetapi sudah geblok oleh air injeksi yang kualiti air injeksinya jelek nah parameter dari kualiti air injeksi ada beberapa ini saya dapatkan dari lemigas memang standar antara disini dengan standar yang dikategori suka berbeda-beda tetapi diharapkan semuanya ngikutin standar disini karena saya lihat bahwa standar ini dipakai juga dari lapang-lapangan yang sudah berhasil menerapkan water plant selanjutnya juga yang pokok disini dalam kualiti air injeksi adalah RPI yaitu relatif plugging index ini kategorinya harus bagus ada beberapa K3S kategorinya harus di bawah 10 disini kategorinya harus di bawah 3 karena yang di bawah 10 atau di atas 3 ternyata dari beberapa kasus di lapangan masih terjadi plugging plugging disebabkan karena permeability yang rendah kemudian juga perlu dilakukan treatment terutama terutama untuk air yang berasal dari sungai kemudian air dari berasal dari danau atau rawa karena pertumbuhan bakterinya cukup tinggi apabila ini diloloskan ke dalam besar kuat mungkin setahun dua tahun tidak akan terjadi apa-apa tetapi kalau sudah dua tahun tiga tahun lima tahun yang ditakutkan adalah mikroba di dalam reservoir akan tumbuh sehingga kalau tidak terkendali itu akan menyebabkan penyumbatan di dalam pori-pori batuan ini adalah beberapa kriteria kualitas air injeksi seperti air injeksi harus jernih harus di bawah 10 NTU kemudian kandungan di suboksigen harus di bawah 10 PPD kemudian juga harus tidak menyebabkan korupsi di fasilitas produksi atau di tubing dan lain-lain ini harus memenuhi syarat ini adalah salah satu contoh di mana kualiti air injeksinya kurang bagus ya terlihat di sini bahwa RPI 179 persyaratan kualitas injeksinya di bawah 3 kemudian TSS 170 pesakitnya di bawah 5 kemudian scale index ini masih tinggi 104 total bakterinya disyaratkan 10 pangkat 3 di sini 10 pangkat 11 oil contentnya masih tinggi 36 kemudian kekotoran kekotoran sangat tinggi 178 kalau lihat ini krow gitu airnya kalau jernih itu di bawah 10 NTU nah setelah beberapa lama performa injeksinya menurun nah disinilah terjadi pelaging pelaging karena air injeksi yang mengisi pori-pori awal-awal dia mengisi ke permeability permeability tinggi tetapi karena permeability tinggi kemudian timbul tekanannya kemudian di permeability rendah tekanannya masih rendah mulai masuk permeability yang rendah tetapi terjadi pelajut atau permeability tinggi juga lama-lama akan ngeplug juga dan terlihat disini ada trend daripada pressure atau injeksi rate-nya trend menurun oke kemudian yang yang tidak pernah diperhatikan di dalam proses waterplot adalah bonding semen bonding semen ini sangat penting jangan sampai kita melakukan injeksi kepada suatu layer tetapi air injeksinya lari kemana-mana itu yang yang ditakutkan untuk menganalisa semen bonding ini ada dua yaitu bisa menggunakan CBL atau kita juga bisa menganalisa dengan paper yang namanya chanplot ini adalah contoh dari hasil chanplot bahwa yang atas ini terjadi waterponing bandingkan yang di bawah terjadi channeling kalau kita bandingkan juga dengan data CBL yang atas CBL di bawah 10 milipol itu cukup bagus kemudian sedangkan yang di bawah analisa chanplot ternyata menunjukkan adanya channeling dan terbukti dari CBL nya jelek bonding semen nya di atas 10 milipol selanjutnya kita melakukan analisa monitoring waterplot yaitu kita coba melihat antara berapa sih polomo yang diinjeksikan sama polomo yang diproduksikan nah diharapkan ketemunya balan satu berbanding satu bagaimana pengaruhnya jika di atas satu atau di bawah satu ini adalah salah satu contoh satu lapangan yang tadi sudah dijelaskan produksinya naik signifikan disini terlihat bahwa pelaju produksi injeksi yang warna biru bandingkan dengan liquid yang warna merah disini water injeksinya yang warna biru sangat sebanding dengan liquid yang diproduksikan jadi setiap saat pada saat pattern waterplot betul-betul dimonitor per bulan kalau liquidnya turun injeksinya diturunin kalau liquidnya mulai naik kemudian injeksinya dinaikkan disini perlunya monitoring dalam bulanan untuk membalankan antara berapa PRR-nya supaya tercapai satu dan ini hasilnya produksinya sangat signifikan disini juga terlihat bahwa produksi disini cukup signifikan karena PR-nya satu ini liquid yang diproduksikan sama water injeksi yang antara liquid treat dengan water injeksi mendekati satu hasil produksinya cukup signifikan slide berikutnya ini adalah salah satu contoh kasus lapangan ini berdekatan jaraknya bedanya cuma 2 kg lapangan ini sama-sama karbonat kemudian kalau kita lihat pressurnya selisihnya sedikit lapangan X 1240 PSI sedangkan 1 X 1180 sekarang pressure current-nya pressure rata-rata 830 ini 860 jadi lapangan ini sangat berkatan karakteristiknya relatif sama itu sangat bagus kalau saya dipakai untuk sebagai perbandingan nah yang lapangan X PRR-nya ketemu 0,89 sedangkan lapangan 1 X PRR-nya 0,95 apa dampaknya kedua lapangan ini ternyata incremental dari recapifaktor incremental dari produksi yang PR-nya 0,95 jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang PR-nya 0,89 jadi pengaruhnya dalam monitoring waterplast itu sangat diperlukan untuk membalankan antara yang diinjeksikan sama yang diproduksikan selanjutnya bahwa waterplast yang saya tadi sampaikan bahwa produksi signifikan 80% karena faktor close up 20% karena hasilnya daripada displacement nah memang 80% waterplast ini hasil dari efek dari waterplast tetapi kalau tidak dilakukan close up produksinya hanya 20% maksud saya begitu nah coba kita lihat disini bahwa dampangan ini produksinya waktu expansion pressure maintenance ada growth up jadi yang produksi yang dibawah ini adalah produksi rata-rata dari sumuran disini terlihat bahwa pada saat pressure maintenance liquid rate 550 setelah dilakukan ekspansi perusahaan maintenance kemudian di gross up dari 550 menjadi 750 makanya produksinya meningkat kemudian pada saat melakukan pattern motor platis ada gross up juga yaitu dari gross up 750 baral liquid per day ditingkatkan jadi 1600 maksud dari gross cup ini adalah meningkatkan apasitas pompa di sumur produksi begitu juga coba kita lihat di lapangan ini sebelum melakukan gross up di sini terlihat liquid rate konstan ternyata produksi minyak juga konstan di gambar yang sebelah kanan setelah melakukan gross up baru kelihatan ada produksi yang signifikan jadi saya katakan bahwa water plat harus melakukan gross up setelah efek water plat dimana GOR sudah menurun pada saat GOR konstan kita tahan dulu water plat kita evaluasi di lapangan ini injeksinya dinaik di sini kemudian dilakukan gross up setelah GOR menurun dan terlihat di sini kalau tidak dilakukan gross up produksinya up late setelah dilakukan gross up produksinya meningkat sehingga apa yang saya sampaikan bahwa water plat produksi meningkat 80% hampir semua dari 60 lapangan yang saya evaluasi hasil dari gross up selanjutnya di sini terlihat juga bahwa lapangan ini produksinya sebelum dilakukan gross up produksinya terlihat ada penurunan kemudian melakukan gross up dari 150 ditingkatkan menjadi 1200 barrel liquid per day ini produksi rata-rata perseumuran untuk melihat efek dari gross up terhadap produksi dari liquid dan produksinya meningkat kemudian dilakukan lagi gross up dari 1200 sampai 2700 barrel liquid per day kenaikan produksinya tidak signifikan malah memperparah lapangan ini menjadi produksi turun signifikan di sini nah jadi kita kapan melakukan gross up kapan kita harus stop gross up itu ada hitungan-hitungannya nah saya sampaikan kurang lebih ini hitungan-hitungan pada saat kita melakukan gross up dan kapan kita harus menyetop gross up kita menggunakan analisa data skall yang dihitung adalah delta SO yang mokobel 100% dikurangi SW current dikurangi SOR jika SO mokobelnya di atas 5% dirakukan gross up kemudian jika di bawah 5% direkomendasikan gak perlu gross up karena di gross up banyak akan terjadi sumur yang mati analisanya seperti ini ini data skall SWR-nya 30% SOR-nya 35% watercut 97% kalau 97% kita tarik ketemu SWR-nya 50% kebetulan ini adalah analisa gross up untuk pilot di patent 1 watercut 97% di patent 2 98% watercut ini diambil dalam rata-rata dalam setahun terakhir disini ketemu SW-nya 48% untuk patent 1 patent 2 51% delta SO mokobelnya untuk patent 1 masih ada 17% di patent 2 14% artinya bahwa pilot patent ini direkomendasikan untuk melakukan gross up aman untuk melakukan gross up sedangkan untuk case yang seperti ini disini terlihat bahwa delta SO-nya tinggal 3% dan 4% di pilot ini tidak perlu dilakukan gross up kalau dilakukan gross up malah memperparah produksi minyak kasus yang terakhir adalah studi kasus ini kita menganalisa performa dari waterplug saya cepat saja ini sudah 2 jam kasus yang pertama ini success hasilnya 102 artinya antara yang direncanakan dengan nasi waterpad yang cukup bagus peak produksinya walaupun dari waterpad dengan primary hanya tercapai 58 tetapi yang direncanakan sama aktualnya mendekati 100% dilihat dari performa dari produksi dan injeksi PR-nya 0,95 kemudian pada saat melakukan waterplug memang disini waterplugnya sudah tinggi sekitar 94% memang disini sudah masuk tahap 3 tetapi dengan cara kita melakukan laju injeksi injeksinya kemudian dimainkan mana yang sumur injeksinya diperbesar mana sumur injeksinya dikecilin kemudian walaupun di pasir 3 masih memberikan produksi yang sesuai dengan yang kita harapkan dan disini juga terlihat ada proses growth up dari 6.000 dinaikin jadi 7.800 kasus kedua sukses rasionya hanya tercapai 89% jadi antara yang direncanakan di POD sama aktualnya meleset sekitar 11% disini lihat PR-nya 106 artinya yang diinjeksikan lebih tinggi dibandingkan yang diproduksikan terlihat cepat sekali terjadinya breakthrough kemudian disini juga terlalu over growth up yaitu dari 700 dinaikkan ke 1.600 kemudian memang disini watercut-nya masih rendah sayangnya masih tahap dua tetapi dalam penanganan di planning di monitoring watercut-nya sangat proper sehingga hasilnya kurang begitu bagus dibanding case yang pertama yang rendahkan ini case ketiga kalau kita lihat lagi start injeksinya di watercut-63 kemudian peak production watercut-cama primary-nya 120 ini success ratio-nya di atas 150% kita lihat PR-nya 1% growth up-nya dari 550 naikin jadi 2.500 kemudian disini terlihat bahwa rekapifaktor karannya masih rendah jadi kesuksesan ini karena rekapifaktor karena minyak yang mockable-nya sangat banyak di asar kuah kemudian fill-up-nya masih tahap 1 pasir pendesakannya di tahap 1 case 4 ini yang case terakhir kemudian kalau lihat disini peak production watercut-nya sama primary-nya sangat rendah 24% karena walaupun watercut-nya 80% masih di tahap 3 tetapi mulai start injeksinya pada saat rekapifaktor 34% jadi sisa minyaknya yang tertinggal sudah sedikit walaupun disini juga dilakukan growth up dari 1.000 ke 1.800 jadi kunci disini adalah sisa minyaknya ada enggak jadi kita kalau di industri migas yang paling penting itu apapun kegiatannya sisa minyak di reservorannya ada enggak apapun pekerjaan kita sebagus apapun kalau sisa minyaknya sudah tidak ada ya hasilnya juga jelek tetapi apapun kegiatan kita kalau sisa minyak di reservorannya banyak pastilah kegiatan apapun kita pasti akan demikian yang bisa saya sampaikan tolong nomor WA ini bisa dicatat kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab di diskusi ini nanti saya jawab lewat WA demikian terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak Dadang presentasinya sangat komprehensif sangat empiris gitu ya menarik sekali untuk ini kita akan mulai sesi berikutnya yaitu sesi masukan dan tanya jawab dari mas-mas dosen kemudian sambil itu mohon audiens peserta untuk dapat mengisi daftar hadir dan masukan itu linknya sudah diberikan di bagian kolom chatting sekalian juga kalau ada pertanyaan bisa mulai disampaikan di kolom chat oke untuk sesi pertama ini untuk dari mas-mas dosen kami persilahkan kalau ada yang ingin disampaikan mas Dodi kita buka untuk ini tiga penanya dulu ya tiga masukan dulu yang sudah ada dari mas Dodi satu kemudian Abah satu ada lagi yang lain Pak Dedy setiap orang langsung jawab aja ya ini dikumpulkan dulu Pak Dadang dikumpulkan dulu sesi ini tiga orang dulu ada lagi yang lain kalau tidak oke dua dulu ya silahkan mas Dodi suaranya belum masuk mas Dodi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Pak Dodi pertama saya ingin apresiasi Pak Dadang sebetulnya kemarin sore jam 7 itu saya mendengarkan SPI talk ya dari SPI Presiden SPI beliau mensitir tentang Kapten Ahab Mobiding mungkin saudara-saudara pernah membaca saya juga senang filmnya juga bagus itu disebut mobil kasih dan unuh begitu saya salut sekali ini contoh yang bagus untuk adik-adik sekalian ya menjadi seorang profesional seperti Pak Dadang menjiwai kemudian mendalami dan bisa share to everybody bahwa ilmu-ilmu yang dipelajari selama ini terutama oleh para mahasiswa dan para alumni yang masih muda-muda itu berguna begitu jadi yang tadi malam dikatakan bahwa apakah nanti Darcy akan terbunuh kemudian ARPS akan die itu saya kira tidak akan ya kalau semua seperti profesional Pak Dadang salut Pak Dadang terima kasih Pak Dodi nah yang kedua begini kami juga sekarang para dosen ITB itu sedang sibuk sekalinya sedang membuat kuliah daring persyaratannya itu kuliah daring itu harus sudah lengkap semuanya minggu pertama sampai minggu ke-14 dan harus di upload nanti semua mahasiswa bisa menerima begitu ya semua bahan kuliah tersebut sehingga bisa dipelajari tapi kami diminta itu membuat video itu per segmen katanya satu segmennya 5 menit kenapa setelah 5 menit itu biasanya boring nah tadi ini 2 jam gimana ya jadi mungkin saran saya Pak Dadang kalau kuliah seperti ini kita bikin sesi supaya kalau menurut saya ini harusnya 3-4 sesi untuk Patra kalau mengundang Pak Dadang jadi kita jangan sampai kehilangan fokus karena kontennya bagus-bagus semuanya itu usul untuk ini berikutnya ya jadi supaya supaya kita lebih bisa lebih fokus di every aspect gitu ya saya juga tadi tidak berani ke belakang Pak Dadang saya duduk terus gitu karena takut kehilangan cerita nah kemudian begini Pak Dadang bagus sekali ya data dari lapangan kemudian nanti menghasilkan sesuatu yang empirik yang seperti Pak Dedy katakan yang bisa dibuat korelasi untuk pemanfaatan ilmu-ilmu yang lain dan sebagainya tapi perlu juga saya sampaikan disini bahwa bukan seharusnya ya mungkin mungkin sebaiknya ya bahwa kami juga mendengar cerita tentang lapangan ini mengenai misalnya karakteristik reservoirnya geologi dan sebagainya ya sehingga kita bisa lebih memilah-milah lagi sebetulnya yang ini keberlakuannya dimana yang ini keberlakuannya dimana itu mungkin akan lebih baik lagi karena kan kita tidak bisa mengeneralisasi sebanyak 30 atau berapa ya lapangan itu terhadap respons water flood ini dan yang kedua juga mungkin kami juga ingin melihat pustaka apa yang Pak Dadang gunakan dalam hal ini sehingga bisa kita compare apple to apple misalnya untuk membuat statement pernyataan pertanyaan dan sebagainya itu mungkin saran-saran untuk perbaikan ke depan untuk kita semua nah kemudian begini Pak Dadang ya ini bagus sekali terus terang minat saya juga dari dulu juga ada di sekitar ini pada tahun 1984 kami menulis paper bersama Dr. Ershagi pada saat itu dan dipublish di JPT April 1984 kemudian SPE nomor 10068 judulnya itu A Prediction Technique for Invisible Processes Using Field Performance Data paper ini saya kira salah satu paper kami yang cukup banyak disitir bahkan sudah dimuat dalam dua buku ya di Wilhide dan Poston nah ini juga tentang ini Pak Dadang sama tentang ini tentang how to correlate begitu ya terutama kami memberikan foundation atau fundamental matematik yang solid begitu yang berasal dari Bucle-Refet dan Fractional Flow dan ternyata bahwa mungkin Pak Dadang bisa baca ya nanti atau kawan-kawan yang lain juga bisa membaca karena ini menarik ya sekarang datanya sudah banyak dari Pak Dadang ini kita bisa gunakan terutama begini bahwa kami menemukan ya bahwa HO dibagi KW kalau diplot dalam semi-log dengan SW atau dengan NP itu ada linearitas nah itu korelasi yang baik mungkin Pak Dadang bisa cek disitu kecuali Fractional Flow juga nah ternyata juga ya apabila dari mathematical expression yang kami turunkan itu kami buat yang namanya itu X plot dimana X itu sebetulnya adalah loan dari 1 dibagi FW kurang 1 dikurangi 1 per FW apabila itu diplot terhadap recovery terhadap kumulatif produksi itu merupakan garis lurus Pak sehingga dari garis lurus itu bisa kita rekonstruksi yang seperti Pak Dadang mau Fractional Flow bahkan Relative Permeability even at local condition misalnya antar sumur atau seluruh lapangan dan sebagainya nah itu mungkin bagus untuk dikembangkan jadi mungkin apa namanya para mahasiswa yang tertarik ya coba lihat itu data sudah banyak sekali dari Pak Dadang kita bisa banyak sekali belajar dari situ banyak memproduce penelitian-penelitian terus terang bahwa data ini kami tunggu-tunggu Pak sebetulnya ya datanya sudah banyak kemudian kita bisa berbuat sesuatu nah itu Pak Dadang ya mungkin paper itu sudah menjadi standar dalam buku Wilhite itu untuk water flood operation apabila saya ingin memprediksi berapakah recovery atau kumulatif produksi dengan water flood begitu ya tanpa melakukan simulasi jadi dengan data yang Pak Dadang berikan pengetahuan yang ada saat ini mungkin kita bisa kembangkan lebih lanjut terutama untuk para mahasiswa yang tertarik untuk tugas akhir untuk tesis dan sebagainya sangat-sangat welcome ya mungkin Pak Dadang bisa bantu dengan data yang banyak itu memang keterbukaan data ini sangat penting Pak Dadang jadi itu saja mungkin kalau mau dikomentari boleh saya tidak bertanya hanya memberikan saran-saran ini sudah sangat-sangat baik dengan data yang melimpah ini banyak sekali yang kita bisa pelajari dan ilmu kita itu memang works gitu ya bekerja terima kasih Pak Dadang terima kasih Pak Moderator itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Mas Dodi masukannya silahkan Pak Dadang kalau ada komentar atau tanggapan terima kasih Pak Dodi ya Pak jadi pengetahuan saya malum Pak hanya di S1 jadi pengetahuan saya hanya sampai di sini cuma memang kalau tadi Pak Dodi sampaikan ada paper Insya Allah Pak saya akan pelajari dan saya senangnya antara teori dan implementasi di lapangan saya selalu dihubung-hubung dengan Pak jadi senangnya di situ jadi Insya Allah Pak Dodi saran-saran dari Pak Dodi nanti saya akan coba diperdalam dengan coba implementasi di lapangan Pak jadi kalau ada implementasi di lapangan akan lebih inilah hubungannya dengan hasil aktualnya Pak nanti saya akan dipelajari Pak Dodi terima kasih Pak Dodi ya baik terima kasih terima kasih Pak Dadang berikutnya saya persilahkan Abah Sujati Rahmat untuk memberikan pertanyaan atau masukkan silahkan terima kasih Pak Moderator Pak Dodi Assalamualaikum Waalaikumsalam ini saya sangat tertarik karena ini satu pengalaman empiris yang luar biasa 30 tahun di lapangan kemudian menggunakan berbagai hal dan ketemu angka-angka yang ini yang menurut saya itu sangat penting nah ini pada saat tadi padahal menyatakan bahwa pada saat menggenerate kurva fractional flow dari dynamic properties kemudian diperoleh analisa growth up dengan kriteria kriteria empiris diperoleh bahwa data SO movable itu kalau ingin melakukan growth up harus di atas 5% ya Pak Dadang angka ini yang saya itu istimewa 5% kriteria kalau kita ingin melakukan growth up dan berhasil 5% angkanya itu yang kedua itu adalah angka yang lain angka tentang integriti dari sumur yaitu tentang sementing jadi semen itu harus mempunyai kriteria CBL itu kalau di atas 10 mili darsi itu artinya adalah terjadinya channeling ya artinya harus buru-buru ditangani dulu ini semennya gitu nah itu angka-angka itu yang mungkin dari buku tidak ada gitu ya nah apakah angka-angka ini bisa dibuat sensitivity padahal yang 5% itu untuk semua kasus yang CBL di atas 10 mili darsi itu untuk semua kasus juga atau ada hal-hal tertentu atau tersendiri gitu itu dua hal itu yang saya lihat sangat istimewa dari pengalaman sembah 30 tahun menemukan delta S umur buah yang di atas 5% untuk growth up kemudian CBL di atas 10 mili darsi untuk channeling untuk itu maka apakah ada sensitivity angka untuk hal-hal tertentu atau spesifik atau bagaimana gitu terima kasih terima kasih Pak Ketua terima kasih Abah silakan Pak Dadang ini pertanyaan dari pembimbing ya dulu ya silakan Pak Dadang betul Pak Abah ini dulu waktu kolikium pertama ya sama Abah jadi jadi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya dari Januari 2018 sampai ke saat ini kita melakukan eksperimen di lapangan sekolwati jadi kalau CBL jadi di bawah 10 milipol kalau kita perbaiki perbaiki juga susah gitu jadi semen yang kita coba dilakukan remedial juga untuk menutup yang di bawah 10 milipol juga agak susah gitu dan kedua memang akan terjadi microchanneling yang di itu tapi kalau pengaruhnya relatif kecil jadi kita sudah lakukan di sekolwati ada 17 sumur kemudian di poleng ada 1 sumur jadi itu yang kita sampaikan hasil dari evaluasi dan analisa kemudian dari delta SO yang 5% juga itu kita berdasarkan pengamatan dari 68 sehingga kurang lebih saya menyimpulkan seperti itu dan juga kita punya kasus-kasus di sumur-sumur yang di growth up kemudian beberapa bulan kemudian sumur mati itu juga sebagai bahan analisa daripada saya jadi itu saya data-data saja tidak bisa ditampilkan di sini terlalu banyak jadi waktunya tidak memungkinkan sehingga kriteria-kriteria itulah yang disampaikan di sini itu baik angkain istimewa terima kasih Pak Dadang terima kasih Pak Ketua terima kasih Pak Dadang terima kasih Aba berikutnya kita buka sesi tanya-jawab lagi untuk sesi yang kedua silahkan Mas Mas-Mas dosen yang lain Mas Puji Mas Juher Mas Omega Mas Asep Mas Puji silahkan Mas Puji sendirian tidak mau sendirian ada dua ada lagi Mas Puji sudah Mas Juher yang lain Mas Asep ada ini Mas mungkin koneksinya Mas Asep ya dua dulu silahkan Mas Puji dan Mas Juher Mas Puji dulu silahkan Mas ya baik terima kasih Pak Pemoderator Assalamualaikum Pak Dadang Assalamualaikum Salam Pak sehat kan ya Alhamdulillah ini saya punya pertanyaan sesuatu yang tadi sudah dibahas oleh Pak Dadang yaitu mengenai channeling behind casing nah itu kita waktu itu saya mengerjakan sesuatu itu kita sudah cek semua CBL segala macam untuk sumur-sumur banyak sumur dan memang banyak sumur yang jelek-jelek CBL-nya dan bahkan disana sebelumnya sudah sudah dianalisa sebetulnya hasil CBL itu menunjukkan ada semen yang tidak bagus nah tetapi kemudian ada sumur-sumur yang tidak ada data CBL-nya saya merefer bahwa ini kebanyakan sementing quality-nya jelek-jelek sehingga ada sumur yang di dekat upstructure dekat kepatahan kemudian saya judge ini juga masalah channeling behind casing karena sementing ada juga jadi problem tapi K3S tidak mau dipermasalahkan itu disalahkan mengenai quality casing-nya akhirnya karena ada banyak fault mereka anggap itu akhirnya dari sumber lain di seberang patahan yang mereka sebut sebagai just supposed gitu ya jadi akhirnya SKK Migas juga setuju bahwa ada just supposed itu susah padahal padahal dari chance plot itu udah agak jelas gitu ya walaupun just supposed itu juga tidak dibahas oleh chance karakter water orisho sama apa turunannya bagaimana gitu jadi itu Pak itu jadi Pak Dadang permasalahan-permasalahan itu seringkali muncul sehingga kita cari jalan tengahnya gitu bagaimana itu Pak Dadang terima kasih Pak moderator terima kasih Pak Puji silahkan Pak Dadang jika ada tanggapan ya Pak 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 Puji CBL itu Pak tool yang cukup murah tapi akurasinya menurut saya sekitar 70% Pak memang ada beberapa CBL menunjukkan bagus tetapi dari analisa chanplot menunjukkan jelek itu sering terjadi Pak jadi kalau lebih akurat bagusnya pakai use it Pak jadi kalau ada kasus seperti Pak Puji sampaikan analisa Bapak ini ada chaneling tetapi CBL-nya bagus coba aja satu sumur di run use it Pak jadi kalau use it itu akurasinya di atas 80% jadi kalau CBL itu kan hanya membaca milipol Pak tapi kalau pakai use it itu udah kelihatan Pak mikro chaneling yang kecil aja kelihatan gitu Pak jadi bagusnya kalau di run satu sumur di run aja pakai use it memang harganya sedikit mahal dibanding CBL tetapi akurasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CBL Pak itu Pak Pak Puji baik terima kasih banyak baik terima kasih kesempatan berikutnya silakan Mas Juher ya Pak Dadang kesempatan ini saya juga mau ini Pak Dadang terima kasih apresiasi yang luar biasa gitu ya tadi presentasi sama dengan Pak Dodi itu saya juga gak berani berdiri gitu ya karena banyak sekali informasi yang pengen didengar gitu nah nah ini bukan bukan saran atau pertanyaan sebenarnya saya bingung apa namanya gitu nah kebetulan saya itu dibimbing Pak Dodi waktu S1 tentang Pak Leleveret gitu loh makanya ini kayak membangkitkan ini selera saya gitu kenangan gitu ya kok Pak Dadang mikirnya jauh gitu ya saya seperti berhenti gitu loh dulu padahal banyak sekali hal yang sebenarnya bisa digali gitu ya seperti yang Pak Dadang ini nah kalau yang apa saya coba ingat lagi gitu ya tentang fractional flow kemudian setelah itu dikembangkan akhirnya jadi Pak Leleveret dengan apa frontal advanced theory gitu ya nah itu kan sebenarnya ada asumsi asumsi dimana fractional flow nya seperti yang kita lihat gitu ya linear kemudian mengabaikan gravity kemudian juga mengabaikan capillary pressure dan satu lagi kalau mau disamakan dengan watercut mungkin disitu juga ada parameter tekanan gitu ya sehingga watercut dan fractional flow bisa disamakan pada kondisi-kondisi atau asumsi tertentu nah saya itu tertarik karena Pak Dadang walaupun walaupun tadi mungkin karena waktu gitu ya jadi tidak sampai se detail sekali saya bayangin ini perlu sehari paling gak Pak Dadang sebenarnya menjelaskan menjelaskan nah saya itu terpikir untuk ini menggunakan atau memanfaatkan data-data Pak Dadang itu kalau seandainya asumsi-asumsi tadi itu benar-benar disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan khususnya bagaimana seharusnya kita memakai data histori tekanan yang tadi saya belum lihat Pak Dadang di dalam ininya jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan bukan saran ini ngajak Pak Dadang mikir bareng-bareng untuk membuat ini lebih konektivitinya dengan teori yang frontal frontal advanced teori dan fractional flow itu lebih bagus lagi itu aja Pak Dadang dari saya sekali lagi terima kasih jadi ini Pak Moderator bukan pertanyaan bukan saran saya nggak berani Pak Dadang mikirnya jauh saya ini baru mulai gairahnya muncul lagi gara-gara Pak Dadang terima kasih Pak Moderator Pak Dadang ya baik terima kasih Mas Juhair silahkan Pak Dadang kalau ada tanggapan ya terima kasih Pak Juhair jadi awalnya gini Pak saya ketertarikan masalah fractional flow itu dimulai dari simulasi reservoir simulasi reservoir saya agak kesulitan di dalam history matching kemudian saya coba cari-cari teori-teori yang ketemu yang namanya fractional flow kemudian saya dekati data watercut tadi dengan data fractional flow memang ada sedikit perbedaan nah kemudian kita koreksilah fractional flow itu begitu diran simulasi langsung matching nah dari situlah saya berinisiatif kemudian mencari korelasinya antara performa produksi lapangan performa produksi sumuran dengan fractional flow ternyata 70% itu matching Pak jadi saya tidak sejauh Pak Juhair tadi didekati dengan ada asumsi-asumsi didekati dengan data-data pressure saya hanya melihat dari data fractional flow ini kemudian dari performa sumuran dan lapangan rata-rata ya 70% itu matching dari situlah saya kembangkan lagi untuk walkover di lapangan Sokowati dari 17 sumur yang gagal cuma 3 sumur 14 sumurnya produksi rata-rata di atas 700 BOPD jadi kemudian saya coba di implementasikan sesuai dengan teorinya untuk water part ya matching juga gitu ya jadi udahlah dari situ saya menganggap bahwa fractional flow ini satu-satunya tool yang lumayan bisa cepat melakukan analisa evaluasi tidak perlu banyak data tapi kalau didekati lagi dengan data-data yang lain mungkin akan lebih overflow itu aja Pak terima kasih ya terima kasih Pak Dadang ini sekali lagi bangkitin selera saya untuk ini lihat-lihat lagi fractional flow saya dulu waktu rekrut saya terima kasih Pak moderator baik terima kasih Pak Dadang Pak Juer oh ya tadi ada message dari Mas Asep ini kebetulan koneksinya agak terganggu jadi ingin memberikan pertanyaan dalam bentuk voice silahkan Mas Asep terima kasih Mas Deddy bisa kedengaran baik terima kasih saya tidak bertanya karena saya pernah bertanya kepada Pak Dadang di sesi yang lain saya kira ini saya ingin menyampaikan apa yang saya pikirkan saja saat ini setelah ini kehadiran saya yang kedua di dalam seminar melalui online ini dari Pak Dadang saya ingin menyampaikan yang pertama apresiasi kepada Pak Dadang yang sudah berbagi ilmu begitu ya bagi saya pribadi ini sangat bermanfaat karena saya yang selama ini kotak-katik-kotak-katik dari textbook dari paper kemudian menggunakan data katakanlah data orang lain data dari paper kan data dari lapangan asing begitu ini kita punya sendiri lapangan kita punya sendiri sejarah kita punya sendiri data empiris menurut saya ini sangat baik dan keahlian Pak Dadang ini saya sebut keahlian sangat unik begitu ya teman-teman kita di praktis itu tidak banyak yang seperti Pak Dadang bisa katakanlah menerapkan secara praktis konsep-konsep teknik reservoir khususnya di dalam menganalisis data lapangan jadi saya memandang Pak Dadang ini menjadi semacam jembatan begitu antara kita di kampus yang tadi oprak-oprek katakanlah teoretis dilap dan sebagainya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan begitu ya jadi saya yang ingat pertama kali itu sama Abah di Solo waktu itu saya melihat pertama kali mengenai decline curve analisis waktu itu kemudian Pak Dadang mengatakan atau mengajarkan praktis-praktis itu data-data empiris itu yang menunjukkan bahwa bagaimana kalau reservoir itu virgin bagaimana kalau reservoir itu sudah terkuras habis begitu ya sehingga bagaimanapun tidak bisa ditingkatkan lagi itu hanya dari plot decline curve saya melihat itu maksud saya saya tidak pernah melihat itu di dalam textbook begitu ya tapi data lapangan kita menunjukkan seperti itu dan menurut saya ini adalah sesuatu pengetahuan yang penting bagi saya pribadi jadi sekali lagi Pak Dadang yang katakanlah menerapkan tadi secara praktis teori-teori yang kita punyai kemudian digabungkan dikawinkan dengan data lapangan dan kita bisa belajar lebih lanjut khususnya mengenai kinerja dari suatu reservoir jadi sekali lagi saya hanya menyampaikan apresiasi Mas Dedy tidak bertanya pada sesi yang lalu saya sempat bertanya diskusi sedikit dengan Kang Ande Budiman juga waktu itu jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang dilakukan oleh Pak Dadang seperti ini diikuti juga oleh kawan-kawan kita para alumni kita para ingenier kita mungkin kalau dengan hubungan yang lebih baik dengan kita di kampus barangkali manfaatnya akan lebih apa namanya lebih tambah lagi demikian saja terima kasih Pak Dadang terima kasih Mas Dedy terima kasih Mas Asep silakan Pak Dadang kalau ada tanggapan terima kasih Pak Asep jadi yang saya lakukan adalah memang seharusnya Pak dari teman-teman di SKK Migas kami di SKK Migas harusnya seperti ini di SKK Migas data itu sangat banyak sekali cuma saya tidak melihat ada melakukan evaluasi-evaluasi jadi yang saya lakukan ini adalah merupakan sekeharusan Pak jadi bagaimana kita untuk membantu K3S mendorong produksi dan saya juga di sini mengajak juga ke teman-teman di ITB seperti saya sampaikan tadi kegiatan waterplot ini sudah menurun tidak seperti 5 tahun yang lalu Pak ya 10 tahun yang lalu sangat gencat mungkin ya cita-cita pemerintah ini kan untuk mencapai 1 juta BOPD mungkin kalau datang dari kampus ITB teknik perminyakan mengusulkan ke pemerintah mengusulkan ke SKK Migas kegiatan waterplot ini masih banyak kok lapar-lapan yang bisa ditingkatkan produksinya mungkin 5 tahun terakhir beberapa lapangan yang dilakukan hasilnya jelek ya mungkin perlu diimprove lah perlu ada kerjasama antara industri dengan universiti supaya planning dari waterplot ini bisa benar-benar menghasilkan produksi jadi saya disini hanya memberikan ini aja Pak kalau ada masukan dari jurusan perminyakan ITB ke pemerintah ke SKK Migas ke K3S mendorong agar bisa melakukan evaluasi kerjasama bahwa lapangan kita banyak yang belum melakukan kegiatan dari waterplot ini itu aja Pak baik baik terima kasih terima kasih Pak Dadan selanjutnya dari mas-mas dosen masih ada lagi nggak kalau tidak ada tidak ada ya sebenarnya kita lanjutkan ke sesi berikutnya sesi tanya-jawab untuk alokasinya sekarang untuk audiens dan interaktif dulu gitu ya nanti baru di akhir kita akan saya akan bacakan yang pertanyaan-pertanyaan yang melalui chatting kemudian mengingatkan kembali kepada peserta yang hadir untuk memberikan feedback di link koneksi yang tadi ya sekalian untuk mengisi daftar hadir pertanyaan sesi ini pertama mungkin saya berikan kepada Pak Andi yang sudah ada minta untuk diberikan kesempatan bertanya silakan Pak Andi Budiman dari PEP baik terima kasih Pak jadi Pak Dadan jadi ini kesempatan juga nih untuk kita kerjasama dengan universitas ya dan juga dalam rangka untuk PEP untuk mencapai target menunjang ke 1 juta barrel per day ya terus terang aja kita ada sekitar 40 struktur nih Pak Andang sekarang antri kalau ngejar simulasi simulasinya aja 2 tahun kemudian pilot-pilotnya 2 tahun terus konstruksi 3 tahun jadi udah 7 tahun nih padahal itu 2030 ya apakah bisa kita sebuahnya itu 2030 bisa tim semua jadi memang harus masif ini jadi memang harus kita cari terobosan nah kalau memang dengan desain dengan personal flow ini pendekatannya dan itu tidak pakai simulasi gitu ya kita bisa sama-sama ngeliat lah dari industri SAK Migas teman-teman dari institusi kita lihat sama-sama sehingga mitigasi-mitigasi yang di luar dari itu kalaupun misalkan ini bisa menyamai simulasi misalkan 80% it's okay gitu buat industri asal bisa memotong waktunya gitu ya mungkin itu menurut saya yang perlu keberanian juga dari teman-teman SKK juga ini kan yang memperluhkan SKK kalau paradang menginisiatir saya akan mendukung untuk kita bisa meneruskan masif waterflur di Pertamina IP kemudian yang kedua memang yang tadi kan dari presentasi paradang secepat mungkin kalau memang kita bisa melakukan waterflur lebih baik di pasal awal saya memang tidak melihat itu terjadi di lapangan Pertamina sekarang saya tidak tahu di K3S yang lain apakah memang itu sudah menjadi strateginya SKK bahwa janganlah POD primary adalah POFD beberapa kali sehingga memang ke waterflage itu tidak 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 segera dilakukan jadi kan kalau melihat hasilnya as early as possible itu adalah yang akan memberikan recovery yang terbesar dan juga ke ekonomi yang terbantu terus saja sekarang saya melevaluasi yang di lapangan Pertamina juga cukup sulit dengan lapangan yang sudah lama kemudian masalah tadi well integrity ada casing yang bermasalah banyak sekali heterogeneity ini ada beberapa kes POD yang sudah kita pernah bahas kemarin yang terbaru-terbaru ternyata simulasi juga banyak melesetnya jadi kira-kira kita mencari terobosan mungkin bisa dengan bapak-bapak dosen dari universitas dan teman-teman yang disinilah bagaimana kita cari terobosan terima kasih terima kasih Pak Andi silakan Pak Dendam kalau ada tanggapan ya Pak Andi terima kasih ya sudah ikut bergabung lagi di sini saya melihat bahwa Pak Andi ini sangat responsif sekali di tim EOR Pertamina jadi saya sangat setuju Pak sisa 40 struktur ini saya dikerjasamakan ajalah dengan ITB tidak perlu pakai simulasi saya pikir yang parameter-parameter yang tadi disampaikan apalagi tadi Pak Dudi juga sudah sampaikan ada paper yang cukup bagus Pak Juhair tadi menyampaikan dulu waktu di tesisnya mengenai fraction of flow jadi saya pikir kalau kita bisa dikerjasamakan tidak perlu memakai simulasi yang butuh waktu berbulan-bulan Pak kita pakai simple method yang penting kita melakukan selective area kemudian parameter-parameter yang ada yang sudah kelihatan produksinya mungkin itu sebagai acuannya kalau kita dilihat di evaluasi mungkin kalau teman-teman di Pertamina sangat sibuk dengan kerjaan rutin Pak saya pikir kalau ini dikerjasamakan nanti saya akan sampaikan ke deputi hasil dari ini dan tolong nanti Pak Dedy bisa sampaikan ke saya hasil-hasilnya apa dari diskusi ini Pak Buyung meminta itu Pak jadi nanti masukan-masukan dari dosen apa kira-kira tadi tawaran dari Pak Andi untuk bisa dikerjasamakan sisa-sisa yang ada atau misalkan yang waterplot yang sudah dilakukan mungkin perlu diimprove supaya hasilnya lebih bagus juga bisa juga gitu Pak jadi saya sih nanti ke teman-teman TPL di SKK Migas nanti saya akan sampaikan juga supaya disetujui programnya saya pikir sih alangkah bagusnya kalau daripada lapangan itu nganggur payah nggak dilakukan apa-apa demikian Pak baik terima kasih terima kasih Pak Redang ada tanggapan dari floor Pak Mas Dedy mau ada memberikan tanggapan silahkan Mas terima kasih Pak Pak Dedy saya memberikan masukkan saja untuk Pak Andi Pak Dadang ini kenangan salah satu dosen kami yang sudah almarhum waktu kami sekolah namanya Dr. Lyman Hendy beliau itu sama-sama mendevelop Buckley Leverage Theory dengan Chris Buckley dan Leverage beliau itu setiap ada laporan dari lapangan bahwa your Buckley Leverage it works Dr. Handy dia itu nangis karena itulah bahwa ternyata Buckley Leverage ini kalau dilihat dari sejarahnya ini mungkin satu-satunya persamaan pendesakan yang katakanlah hasil dari suatu yang analitik yang lain kan decline curve itu kan empirik ini analitik oleh sebab itu tugas saya waktu sekolah dulu itu yaitu menghasilkan paper itu dan Pak Andi memang kami juga mengembangkan bagaimana kalau simulasi reservoir itu is very good tapi takes time mahal dan sebagainya kami berpikir bagaimana kalau kita buat analisis setelah ada data terutama lihat data sudah melimpah daripada kita buat korelasi-korelasi yang empirik yang foundation-nya kuat dari fraktional flow dan itu juga kami sudah buat software sebetulnya mungkin saya dengan Dedy Pak Dedy dan sudah ada di Pertamina yang CRM jadi itu sudah bisa digunakan juga sebetulnya untuk analisis seperti itu jadi sebetulnya kerjasama kita itu bisa berjalan baik untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang ingin mempercepat begitu kalau kita bisa simulasi ya simulasi kalau tidak kita cari akal karena kita punya data kan katanya di dunia itu ada dua kebenaran dan statistik nah kita dekati dari statistik kebenaran ini karena kita sudah punya data banyak sekali pada Dedy sudah punya 30 lapangan yang saya katakan tadi ya dari paper yang kami dibuat itu cita-cita kami juga begitu kami ingin membuat lokal karakteristik seperti misalnya relative permeability itu lokal antar sumur misalnya tidak untuk seluruh lapangan tidak untuk core itu dari data field performance data sebab itu paper kami itu namanya begitu bahwa prediction technique for imageable process using field performance data jadi once performance data itu tersedia kita bisa utik-utik gitu Pak kondisinya banyak mungkin itu Pak jadi harapan itu banyak Pak harapan itu banyak untuk menuju ke tahun berapa Pak Dadang 30 atau apa ya 20-30 mungkin saran saya untuk Pak Dadang jadi kalau kita dikesehatkan ya sama Pak Asep tadi bilang bahwa kami universiti itu selalu haus data sebetulnya utak putih-utak putih is our job tapi data itu yang data lapangan itu yang paling-paling putih terima kasih Pak Andi sama-sama Pak Dudi terima kasih banyak atas sambutannya terima kasih terima kasih terima kasih Mas Dudi silakan jika masih ada pertanyaan sebelum kita masih punya waktu 14 menit lagi menuju jam 12 dari teman-teman dari universitas yang lain dari teman-teman dari UPN dari Trisakti kalau ada dari Unpati juga kalau nggak salah dari UNED juga ada ya dari Jember silakan jika ada saya tunggu waktunya masih oke oke sementara sambil menunggu pertanyaannya yang interaktif mungkin akan saya sampaikan yang melalui chat sambil biar tidak habis sia-sia waktunya saya coba share screen dulu screen 2 ini ada pertanyaan dari 3 orang yang melalui chat saya coba yang pertama dari Pak Muhammad Ivan Hananu selamat pagi Mas Dadang sangat menarik presentasinya saya sangat tertarik dengan analisa Bagri Leverett bahwa metode yang sederhana biasanya memberikan gambar yang lebih powerful dan intuitif dari metode lain yang lebih kompleks ada beberapa pertanyaan satu asumsi Bagri Leverett adalah homogen satu dimensi sedangkan reservoir adalah tiga dimensi hampir selalu heterogen to some degree koreksi terhadap tes DST pun sepertinya hanya memperstatisikan kondisi di sekitar sumur seperti apakah koreksi BL ini atau mungkin rata-rataan melihat adanya heterogenitas antara sumur produksi dan injeksi pertanyaan yang kedua biasanya pattern waterplot tidak bisa diimplementasikan secara ideal karena kompleksitas struktur geologi dan lokasi dari existing web dalam kondisi ini seperti apakah skema waterplot yang disarankan bagaimana cara menentukan lokasi sumur injeksi given sumur-sumur produksi terima kasih mungkin silakan Pak Dadang kalau ada tanggapan satu pertanyaan dulu ya jadi yang yang pertama Pak ya mengenai praksinoflo ini ya sebetulnya praksinoflo ini kan fungsi dari permeability ya kalau permeabilitynya bagus itu bergerak ke kiri permeabilitynya jelek itu bergerak ke kanan jadi memang di lapangan sekowati saya hanya menggunakan satu praksinoflo praksinoflo untuk 17 umur tetapi semuanya masuk gitu saya juga heran juga itu tetapi untuk kasus-kasus yang lain memang ada beberapa koreksi ya terhadap hasil data tes jadi saya tidak melihat itu apakah satu dimensi atau tiga dimensi tetapi fakta-fakta di lapangan yang tadi saya katakan bahwa akurasinya bisa sampai 70% ya itu luar biasa gitu Pak apalagi kalau praksinoflo ini kita juga koreksi dengan data-data dari sumuran-sumuran yang akan kita lakukan apakah mau walkover atau embed drilling atau mau patent di area itu dikoreksi itu juga memberikan hasil yang cukup bagus dan koreksinya juga tidak terlalu jauh gitu dengan data yang ada jadi saya hanya berdasarkan fakta data di lapangan saja gitu Pak kemudian mengenai dari waterplot tadi ya saya bilang bahwa perlu kita melakukan selektif ya di area mana di layar mana supaya hasilnya optimal tentunya ya semua perlu dipertimbangan tadi mengenai ada struktur ada heterogenitas kemudian ada masalah apa nama itu connectivity itu jadi menurut saya jika dari Pak Muhammad ini punya lapangan gak cukup waktu ya lempar aja lah ke teman-teman ITB untuk mengutak-atiknya gitu ya jadi semua saya pikir semua bisa terjawab supaya hasilnya lebih bagus gitu ya artinya data-data yang ada tidak perlu pakai simulasi kira-kira kalau kita melakukan pilot pilot mana yang area yang cukup bagus supaya hasilnya bisa lebih memberikan hasil yang optimal itu aja Pak ya jawaban saya jadi saya tidak melihat ini satu dimensi atau tiga dimensi ya saya berdasarkan fakta yang ada di lapangan di dekati kemudian sudah ada hasilnya ya hasilnya itu yang dipakai selama ini ya saya share kemana-mana ya karena saya tidak sekedar teori tapi saya sudah punya fakta dan data di lapangan itu aja Pak baik terima kasih ya memang ini jadinya mestinya memang selaras ya antara analitik dengan empirik ini ya Pak Dadang oke kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Torang ini terima kasih Pak Dadang atas presentasinya untuk lapangan-lapangan di Indonesia yang sukses melakukan waterplot boleh tidak dikorelasikan Pak parameter ideal seperti apa yang dipunyai oleh lapangan-lapangan sukses tersebut silakan Pak Dadang ya seperti yang saya tadi sampaikan bahwa lapangan yang sukses yang ideal memang mempunyai permeabilitas yang bagus kemudian sangat pemegang connectivity-nya juga bagus kemudian dalam penanganan juga kualitas air injeksinya juga bagus kemudian monitoring-nya juga untuk day-to-day-nya juga mereka menselaraskan itu hasilnya bagus berbandingkan juga tadi sampaikan juga ada yang responnya lambat ya karena heterogenitas sekali konektivinya jelek kemudian juga penanganannya juga di lapangan juga juga jelek gitu ya hasilnya ya seperti itu nah melalui diskusi inilah saya sampaikan bahwa parameter-parameter yang tadi disampaikan itu ada korelasinya terhadap hasil produksi kemudian penanganan dari waterplot juga di lapangan juga sangat menentukan gitu jadi ya udah semua disampaikan di forum ini itulah mungkin nanti bisa dijadikan referensi atau nanti bisa di kembangkan lagi jadi kalau saya pikir kalau ingin memperdalam korelasi segala macam tadi udah ditawarkan oleh Pak Dodi ya cukup bagus sih itu Pak Deddy baik terima kasih pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Agus terima kasih sharenya Pak Dadang menarik sekali saya ingin menanyakan mengenai peralian dari peripheral ke pattern dari pengamatan Pak Dadang kapan transisi peripheral ke pattern ini dilakukan sehingga hasilnya bagus berdasarkan pengalaman yang selama ini empiris dilakukan dan dari data yang ada apakah pattern disini adalah pattern berpolas benarnya five spot atau seven spot atau pattern peripheral yang sifatnya maju dari flank ke kristal terima kasih silakan Mas Dadang ya terima kasih Pak Agus jadi kegiatan waterplot sedini mungkin ya kalau bisa dilakukan akan lebih bagus ya contohnya kayak Banyu Urib dari awal udah menerapkan pressure maintenance itu hasilnya sekarang produksinya bisa di 220 ribu BPD itu juga hasil dari pressure maintenance dimana di bawah di injeksi air di atas di injeksi gas nah kemudian masalah tadi pattern yang ideal menurut saya kalau pattern ideal kan cukup mahal ya jadi mempatkan aja sumur-sumur yang ada jadi gak perlu sampai ke ideal pattern-patternya yang penting sumur-sumur yang ada dioptimalkan kalau perlu ngebor sumur ya hanya untuk lakukan sumur injeksi aja Pak jadi kalau kita melakukan pattern ideal itu belum tentu nanti ekonomis dari skala 8 kemudian juga kita lihat konektiviti daripada reservoir kemudian juga kita lihat dari model geologinya seperti apa jadi penempatan sumur injeksi itulah yang paling menentukan jadi kalau mau ngebor ya mungkin ngebor sumur injeksi aja gitu tapi kalau kita pengen ideal pattern-nya apakah spot atau spot ya itu akan mahal saya takutnya ekonominya gak bagus terima kasih sekalian kita masih ada 5 menit lagi ini dari Pak Azal Zalah engineer yang mengoperasikan lapangan dan dengan dinamik data yang sangat cepat metode ini sangat diperlukan untuk shortcut pertanyaannya apakah ada koreksi mitologi terutama klee terhadap delta SW tadi apakah ada pengaruhnya karena pengalaman di lapangan dengan menjaga salinity yang optimal hasilnya di sumur monitoring gains response-nya lebih baik ada silakan Pak Dadang ya Pak jadi memang ada korelasinya misalkan di yang tadi saya tunjukkan di salah satu K3S itu areanya itu pasiesnya channeling jadi bagaimana menempatkan posisi sumur injeksi terhadap sumur produksi itu yang sangat menentukan kemudian juga salah satu lapangan di Rokan yang tadi incrementalnya 16.000 itu juga mematakan peta pasies dan penentuan lokasi injeksi juga itu sangat menentukan jadi menurut saya memang litologi itu nanti akan menentukan daripada dimana kira-kira sumur injeksi yang harus ditempatkan karena gimana pun juga bahwa lapangan yang sudah mature itu pola aliran di dalam reservoir sudah terbentuk nah kita yang harus berubah supaya hasilnya lebih optimal jadi parameter litologi itu memang sangat menentukan di dalam mendesain daripada waterplot ini itu Pak Deddy baik terima kasih saya kira cukup ya waktunya sudah menegati jam 12 nanti kita masih ada sesi mungkin foto dan sertifikat dari panitia mungkin Bapak Dadang sebentar mungkin dari paparan hari ini yang sangat-sangat komprehensif dari Pak Dadang ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan adalah pendekatan-pendekatan yang sederhana seperti fractional flow ternyata cukup efektif dipakai dan bermanfaat untuk evaluasi waterflot ini kemudian tadi juga strategi untuk growth up kemudian parameter pentingnya untuk penentuan pattern apakah masih bisa dilanjutkan bagus atau tidak itu juga diberikan dan yang penting lagi adalah evaluasi yang sudah dilakukan Pak Dadang dengan melibatkan 30 lapangan secara empiris ini sepertinya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan mungkin bisa dikolaborasikan antara perguruan tinggi kemudian teman-teman di SKK juga dengan oil company gitu ya potensi ini perlu di follow up lebih lanjut dan mungkin itu yang bisa saya simpulkan sebagai moderator terima kasih buat Pak Dadang sebagai pembicara kemudian kepada mas-mas dosen tak lupa juga kami sampaikan terima kasih untuk teman-teman dari oil company serta dari teman-teman dari universitas saya tadi lupa menyebut ada universitas Pertamina juga yang hadir kemudian ada teman-teman dari UWIR juga yang hadir selain dari UNPATI kemudian Trisakti dan teman-teman dari UPN mungkin demikian dari saya sekali lagi terima kasih Pak Dadang terima kasih para dirin saya kembalikan ke MC silahkan Rubel terima kasih terima kasih terima kasih